Saya mohon tuan-tuan berdiri sebagai penghormatan kepada pimpinan beli kebukan kemuruh kepada kejalanan. Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih kerana 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 menonton! Alhamdulillah! Terima kasih kerana menonton! 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 pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan merangkab pengurusi Parti Amanah Negeri Sembilan tepuk lagi kuat yang berbahagia Tuan Haji Baharudin bin Ahmad timbalan pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan merangkab pengurusi Badan Perhubungan Negeri Persatuan eh Parti Perhubungan Malaysia Negeri Sembilan yang berhormat yang berhormat sahab kepimpinan empat parti terbesar tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bagaimana keadaan ini? Nihabah Tansyah Barangkab 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 Bagaimana keadaan ini? Bagi menggunakan magisita para parti yang muda ini saya menyebut Tuan Aitar Haji Mustafa bin Abdul Qadir untuk memacinkan orang dipersilakan Barangkab Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Tak semua Semua orang Tadah tangan Sebab saya selalu tengok Bila berdoa Hanya orang Islam Saya angkat tangan Tapi kita berdoa Kita sama-sama nak Dan Tuhan Tidak mengira Bangsa dan agama Jadi silakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Amda'iwafi ni'amahu wa yukafi mazidah Ya Rabbil Alaka Alhamdulika Ma'yambadili Jaladi wajhika Wa'azim Subhani Allahum Sallam Wa Sallam Ala Sayyidina Wa Qaidina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Sallim Tasliman Ketiran Birahmatika Ya Arhaman Rahim Allahumma Marikan mulki Tu'tilmu Kementasha Wa tanziul Mulka Mementasha Wa tu'aizu Mementasha Wa tuzillu Mementasha Biadikal khair Innaka ala Kulnishayin Qadir Ya Allah Kami memohon Kepadamu Agar engkau Berikan kekuatan Kepada hati-hati kami Di dalam Pakatan Harapan ini Dengan Perpaduan Yang nyata Dan kukuh Dan nyahkanlah Sikap Mementirkan diri Dan kelompok Serta sikap Tidak ikhlas Dan perkhianatan Sesama sendiri Ya Allah Sesungguhnya Engkau Maham Mengetahui Bahawa kami Berjuang Untuk Meruntuhkan Kerajaan Zalim Dan Pemeras rakyat Serta Penyelewing Penyelewing Dan pencuri Duit rakyat Amin Untuk Kesenangan diri Mereka sendiri Justru kau Engkau Ya Allah Berikanlah Kemenangan Kepada Perjuangan kami Jika kami Ikhlas Dan kau Berkuasa Untuk menahan Kemenangan itu Jika kami Tidak ikhlas Dan bersikap Sama dengan Kulungan Salim Yang Nak Diperang Dan yang Kau Mencik Allahumma Allahumma Rahmatuka Narju Fala Takimna Ila Anbusina Turfata Ain Wa Aslih Lana Shahnina Wa Aslih Lana Shahnana Kullahu La Ilaha Illa Anta Allahumma La Yaki Bilhasanat Illa Anta Wala Yadhib Bilhad Bisayyiat Illa Anta Wala Hawla Wala Quwata Illa Bilah Illa Anta Ya Allah Tidak Siapa Yang Boleh Memberikan Kebaikan Kecuali Engkau Dan Tiada Yang Dapat Membuangkan Kejahatan Kecuali Engkau Dan Tiada Kuasa Dan Kekuatan Melainkan Dengan Pertolongan Ya Allah Rabbul Jalai Wa Ikram Engkau Mentahui Bahawa Rakyat Di Negara Ini Sedang Menderita Akibat Kejatuhan Ekonomi Cukai Yang Melampau Penindasan Dan Salah Guna Kuasa Maka Kami Memohon Kepadamu Ya Allah Berikanlah Pertolongan Engkau Kepada Perjuangan Kami Agar Kami Dapat Menolong Rakyat Negara Ini Yang Malang Melalui Kemenangan Tersebut Nanti Jika Engkau Ya Allah Tidak Memihak Kepada Kami Di Dalam Pakatan Ini Engkau Lebih Mengetahui Apa Akan Terjadi Kepada Rakyat Dan Negara Ini Kasihan Kami Ya Allah Tersungguhnya Engkau Maha Rahman dan Maha Rahim Rabbana Aatina Min Lanuk Rahmatan Wahai Lana Min Amrina Rashadah Ya Allah Ya Tuhan Kami Kuniakanlah Kepada Kami Rahmat Dari Sisimu Dan Gerakkanlah Urusan Kami Dengan Jalan Yang Betul Rabbana Aatina Fid Dunia Hasana Wafil Afirati Hasana Temu Kina Azab Al-Nar Rabbana Ta'abal Minna Dua Anah Innaka Antas Samimul Alim Terima kasih Pada Tuhan Haji Amin Amin Ya Rabbul Alamin Suruh Allah Memberkati Perhimpunan Kita Pada pagi Ini Dengan Hujan Yang turut Hujan Rahmat Tuan 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 Seterusnya Kita Majis Mengucapkan Selamat Datang Pada Seru Pimpinan Tuan Tuan Dan Puan Komision Pakatan Harapan Yang Kedua Yang Kedua Pada Tolpa Yang 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 Hari ini Kita Berkumpul Dalam Dewan Dengan Satu Semangat Satu Suara Satu Isyarat Kepada Seluruh Rakyat Bengis Bahwa Pakatan Harapan Akan Mengandai Kerajaan Bengis 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 Tuan 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 Saya Malukan Pada Bagi Dalam Malaysia Dalam Selanjut Malaysia Ranking Negeri Silang Yang Kedua Tuan Yang Pertama Negeri Tuan Mahjir Betul Datuk Seri Mekris Yang Pertama Ranking Kedah Akan Kumpang Yang Kedua Negeri Silang Dan Keputus Yakin Apatunya Yakin Apatunya Yakin Alhamdulillah Jangan Menang Dalam Dewanya Yakin Balik Kepit Tuan Tanpa Berbuang Dua Masa Lagi Saya Menjemput Yang Berhormat Cah Kicir Siti Masjid Pimpinan Pakatan Harapan Negeri Sembilan Dipersidarkan YB Terima kasih Sedara Pengacara Majlis Yang Berhormat Sedara Lengguan Timbalan Presiden Pakatan Harapan Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Bin Sabu Timbalan Presiden Pakatan Harapan Yang Berhormat Datuk Seri Mukriz Tuan Dr. Mahathir Naik Presiden Pakatan Harapan Yang Berbahagia Datuk Saifuddin Abdullah Ketua Setiusa Pakatan Harapan Yang Mohamad Tuan Haji Amiruddin Bin Harud Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Bersama Dengan Timbalan Timbalan Beliau Sedara Anthony Luqsyukuk Tuan Haji Zulkifri Muhammad Muhammad Dan Tuan Haji Baharuddin Bin Amat Bersama Dengan Keseluruhan Kepimpinan MPPH Negeri Sembilan Saya Difahamkan Pengurusi Pakatan Harapan Melaka Tuan Haji Adri Pun Adik Bersama Satu Teputuan Sebeliau Pimpinan Daripada Keadilan DAP Amanat TPPM Negeri Sembilan Dan Juga Semua Bahasa Parlimen Sekretik Wakil-wakil Sekretaria Ketan Kuasa Pengelola Urus Tia Para Peserta Daripada Seluruh Negeri Sembilan Dan Seterusnya Wakil Media Yang Hadir Membuat Diputan Pada Pagi Selamat Pagi Selamat Datang Dan Selamat Berkonvention Daripada Kami Terlebih Tahulu Bagi Pihar Ketan Kuasa Pengelola Saya In Merakamkan Jutaan Terima kasih Dan Pengagaan Ke Atas Kehadiran Sekar Dari Contention Kali Kedua Pakatan Harapan Negeri Sembilan Sesungguhnya Kehadiran Tuan-tuan Dan Puan-puan Sedara Sedari Amat Bermakna Dan Sesungguhnya Akan Melonjatkan Semangat Momentum Kita Takkala Kita Dalam Persiapan Pasar Terakhir Menghadapi PRU Yang Keempat Terutamanya Tengah Kehadiran Presiden Pakatan Harapan Yang Dalam Perjalanan Dan Beliau akan Tiba Sebentar Lagi Kakwan Yang Amat Mohamad Abang Sabu Dan Datuk Seri Mukris Saya Percaya Dengan Kepimpinan Besar Yang Hadir Pagi Ini Menantakan Satu Perendosan Bahawa Negeri Sembilan Bakar Menjadi Negeri Yang Akan Dekat Dekat Pekatan Harapan Pada PIU Pakatan Bagi Pihak Penanjuk Saya Juga Mohon-mohon Ribuan Maaf Tak Ampun Seandainya Ada Keturangan Kesilapan Dari segi Penganjuran Dan juga Segala Persiapan Maklumlah Kita Di Pembangkang Dalam Persiapan Bukan Semua Tempat Nak Bagi Sewa Tempat Walaupun Kita Bayang So Inilah Tempat Yang Kita Percaya Kami Yakin Bahawa Dapat Menghimpunkan 400 Orang Beserta Daripada Setiap Parti Tak Tak Untuk Pengetahuan Sedang Sedari Himpunan Hari ini Ataupun Konvensyen Kali ini Juga Menantikan Bahawa Satu Lagi Wadah Baru Perjuangan Pakatan Harapan Ini Negeri Silat Kerana Pada Konvensyen Tahun Lepas Ketika itu Penganjurannya Pengelolaannya Hanya Berlibatkan Tiga Parti Iaitu Keadilan GAP Dan Amanah Sahaja Ketika itu PPPM Belum Sejarah Rasmi Menyetai Pakatan Bersatu Hati Menawan Negeri Sembilan Saya Juga Percaya Tengah Semangat Yang Terbegini Ia Menantikan Bahawa Bukan Takat Parti-parti Di bawah Pakatan Harapan Negeri Sembilan Tetapi Jauh Lebih Itu Rakyat Pun Mahu Melihat Sejauh Mana Kita Bersedia Menjulang Harapan Memak Dapatkan Rakyat Negeri Sembilan Akhir Sekali Saya Juga Merambil Kesempatan Sisi Merakamkan Jutaan Terima kasih Kepada Tuma Jawatan Kuasa Urus Sekretariat Terutamanya Yang Telah Bertungkus Rumus Daripada Wakil Daripada Keempat Empat Parti Daripada Keadilan Amanan IAP Dan BPM Yang Sanggup Bermesyuarat Sehingga Tengah Malam Walaupun Tempoh Persiapan Kurang Daripada Dua Bulan Ada Sepulang Lebih Tetapi Kami Sudah Cuba Berlaku Yang Terbaik Bukan Kejayaan Saya Seorang Tetapi Keseluruhan Jawatan Kuasa Saya Memang Satu Tepungan Untuk Keseluruhan Jawatan Kuasa Jadi Akhir Sekali 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 Saya Berharap Semoga Bantuan Yang Hadiri Majlis Convention Pada Pagi Ini Dapat Membawa Balik Semangat Yang Berjaya Semai Pada Pagi Ini Supaya Setiap Pelusuh Di Negeri Sembilan Kita Akan Dapat Memacakkan Bendera Harapan Pada PIU Yang akan Datang Sesungguhnya Rakyat Negeri Sembilan Mau Melihat Bahawa Pakatan Harapan Menjulang Harapan Mematabatkan Rakyat Negeri Sembilan Sekian Terima 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 Dan Tahniah Pada YP Cari Jim Yang Jatang Kuasa Yang Telah Bekerja Kuat Tuan Tuan Berbulan Bulan Untuk Merealisasikan Komision Kita Berada Ini Berita Pukal Tegi Serinta Tuan 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 Komision Tuan 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 Menjulang Harapan Memertabatkan Rakyat Cuba Tuan Menjulang Harapan Memertabatkan Rakyat Rakyat Faham Tuan 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 Sehingga Pagi Ini Saya Nak Beritahu Amno Barisan Nasional Tumbang Faham Tuan Amno Barisan Nasional Akan Tumbang Sehingga Pagi Ini Laporan Terkini Tapi Jangan Kita Lekor Jangan Kita Suka Jangan Kita Alpah Kerana Amno Barisan Nasional Membunyai Banyak Strategi Penipuan Macam Macam Tuan Faham Tuan Balik Ini Kita Buat Kita Pastikan Masan Akan Keluar Daripada Wisma Degeri Setuju Tidak Setuju Tidak Lepas Polo Pinang Selangor Berlantar Negi Sembilan Jadi Kerajaan Kerajaan Kita Lawan Selangor Kita Lawan Pinang Di segi Ekonomi Dan Kebajikan Badan Rakyat Betul Kita Lawan Pinang Seterusnya Majis Menjemput Yang Berbahagia Tuan Haji Baharudin Bin Ahmad Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Merangkap Pengurusi Banan Perhubungan Negeri Parti Perhubungi Bersatu Malaysia Negeri Sembilan Menjemput Perhubungan Mereka Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Malhamdulillahi Rabbil Alamin Wa Minas Ta'in Wassalamu Wassalamu Ala Israfil Anbiya Wa Nursaleen Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Was Sahab Yajma'in Allah berfirman Allahu Rabbuna Wa Rabbukum Lana A'maluna Walakum A'malukum Lah Hujata Bainanau Bainakum Allahu Yajma'u Bainanau Wa Ilahi Masir Terima kasih saudara Pengacara Majlis Yang aku performat Tuan Lim Tuan X Timbalan Presiden Pakatan Harapan Yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Bencabu Timbalan Presiden Pakatan Harapan Yang berhormat Datuk Seri Mukhrif Mahathir Naib Presiden Pakatan Harapan Yang berbahagia Datuk Saifuddin Ketua Setiausia Pakatan Harapan Yang berhormat Tuan Amiruddin Benarun Pengurusi Pakatan Harapan Uni 9 Barisan Pimpinan Pakatan Harapan Malaysia Dan Negeri Sembilan Tuan-tuan dan Puan-puan Saudara-saudari Yang berhormati Sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Kita berada Di pagi Yang mulia ini Untuk Menyemai Kesepakatan Menyemarakkan Kesepakatan Kesatuan Di antara Tuan-tuan dan Puan-puan Tema Kalau ada Tema Ucapan Ucapan saya Pada pagi ini Ialah Dengan ini Dalam bahasa Inggeris Saya petik Ucapan Daripada George Galloway Dari United Kingdom Katanya The People United Cannot Be defeated The People United Cannot Be defeated Rasa saya Kehadiran kita Pagi ini Kehadiran kita Dalam Pakatan Harapan Ialah Untuk Bersatu Dengan Satu Tujuan Iaitu Memenangi Pilihan Raya Umum Yang akan datang Dan Membentuk Kerajaan Yang baru Di peringkat Kesekutuan Dan juga Negeri The People United Kita Kita kena bersatu Tak ada soalan Dalam bahasa Melayu Katanya Apa itu Berpecah Kita roboh Bersatu Kita teguh The People United Tanpa Kesatuan Tanpa Kesekatan Kesepakatan Yang nak sebut Gulung-gulung Lidah Tanpa itu semua Kita tak boleh Menang Pilihan Raya Yang nak Kita menang Ialah Rakyat Kita hendak Sentimen Rakyat Kita hendak Sokongan Rakyat Kita hendak Gelombang Rakyat Kita hendak Tsunami Rakyat Kalau rakyat Sudah marah Dengan kerajaan Yang ada sekarang Kuasa untuk Menangilah Di tangan Rakyat Kita hendaklah Bekerja keras Untuk Mendapat Sokongan Untuk Mendapat Gelombang Kita hendaklah Bekerja kuat Untuk mendapat Tsunami Rakyat Pada kali ini Rakyat dah marah Kepada kerajaan Yang ada sekarang Peluang kita Seperti kata Yang amat Berbahagia Tun Dalam Perimpunan Agung Parti Bersatu Akhir Kita hendaklah Berdakwah Kepada rakyat Kita hendak Menang Kati rakyat Kita perlu Meraih Kita perlu Berdakwah Kita perlu Meraih Keyakinan Rakyat Bahawa Gabungan Keempat Parti Dalam Pakatan Harapan Mampu Membentuk Sebuah Kerajaan Yang baru Membantu Membentuk Sebuah Kerajaan Yang ada Dan saksama Di peringkat Persekutuan Mahu pun Di peringkat Negeri-negeri Kita Memberi Tawaran Tawaran Kepada Rakyat Dengan Dengan Tawaran Tawaran Yang kita Keluarkan Itu Kita Perlulah Mendapat Sokongan Dengan Meraih Kerakinan Rakyat Jelata Jadi Pakatan Harapan Seperti Dalam Konvensyen Di peringkat Kebangsaan Dulu Telah Menyatakan Satu Persetujuan Satu Persetujuan Yang amat Besar Iaitu Bersetuju Bahawa Yang amat Berbahagia Ton Dr. Mahathir Muhammad Akan Dijatikan Akan Dilantih Menjadi Perdana Menteri Apabila Kita Menang Dalam Pilihan Raya Yang akan Datang Kita Juga Membuat Kata Sepakat Bahawa Yang berhormat Datuk Dr. Wan Hadizah Dicalonkan Sebagai Timbalan Perdana Menteri Apabila Kita Menang Dalam Pilihan Raya Akan Datang Tuan-tuan Dan Puan-puan Kita Nampak Gairah Untuk Pilihan Raya Kita Tak Sabar Nak Tunggu Pilihan Raya Di Negeri Sembilan Begitu Juga Keadaannya Kita Macam Berkehendak Kepada Semua Kurusi-kurusi Yang ada Yang akan Dipertandingkan Di Negeri Sembilan Ini Sebagai Menyatakan Isi hati Dan Harapan Akan Umbi Parti Peribumi Bersatu Malaysia Kami Berasa Kurang puas Hati Dengan Perundingan Yang telah Dibuat Kami Kami Memohon Kami berharap Juga Diberi Kesempatan Untuk Menyatakan Hujah-hujah Kami Namun Saya ingin Mengatakan Kepada Sahabat-sahabat Saya Dalam Parti Pemimpinan Malaysia Marilah Kita Berlampang Dada Berhemah Menerima Keputusan Ataupun Kepstujuan Yang Akan Dibuat Oleh Pucuk Pimpinan Parti Dalam Rundingan Kurusi Di Negeri Sembilan Dini Tuan-tuan dan Puan-tuan Rasanya Tukuplah Itu Ucapan Saya Mertelamat Kita Untuk Menang Tak Menang Kali Ini Tak Mungkin Kita Dapat Keluang Yang Sebaik Dengan Itu Saya Ucapkan Selamat Berkonvention Ya Dan Akhirnya Mohon maaf Atas Segala Salah Dan Silap Subhanakallahumma Wabihabdik Asyadu Alla Ilaha Illa Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Wa Bila Itafiq Wadidaya Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Terima 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 Berkasih Lagi Sekali Kepada Yang Bermahagia Tuan Haji Baharudin Bin Hamad Tuan Tuan Dan Puan Puan Sekali Hari Ini Merupukan Hari Yang Cukup Penting Pakatan Harapan Negi Sembilan Akan Menawarkan Kepada Rakyat Negi Sembilan Kalau Di Pusat Dipanggil Manifesto Betul Kalau Di Negeri Dipanggil Tawaran Kita Akan Tawar Yang Kedua Kita Akan Umum Kurusi Kurusi Untuk Seluruh Dua Negeri Sembilan Saya Mohon Hari Ini Seluruh Pimpinan Secara Rasional Terbuka Hati Terbuka Minda Dengan Ikhlas Apa Jawab Pengumuman Timur Dengan Hati Terbuka Boleh Tuan Jangan Bermin Selepas Pengumuman Kita Fikir Kita Akan Lawan Tetap Kita Akan Kuburkan Kerajaan Amun Bahasa Yesus Pada Pihak Setuju Jangan Bunyi Tampu Bunyi Siap Tak Beri Makan Penyair Contoh Yang Tampu Sekiranya Tanpa Pendengah Masa Seterusnya Saya Menyebut Dia Yang Berbahagia Tuan Haji Zulkifli Muhammad Bin Omar Timbangan Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Merangkat Pengurusi Parti Amanah Negara Negeri Sembilan Berhenti Berhenti Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Nihau Ma Madakad Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu Wassalamu Ala Ashrafil Anbiya Wa Al-Fussalim Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Aikmai Radhi Tubillahi Rabbah Wabin Islam Dina Wabin Muhammadin Nabi Rasulullah Yang Yang Kasih Saudara Pengcara Bandilis Saudara Kamu Selamat Yang Sehormati Lagi Saya Raikan Yang Amat Mahamat YB Lim Gua Eng Selaku Timbalan Presiden Parti Pakatan Harapan Malaysia Gabungan InsyaAllah Yang Sehormati Yang Berbahagia Tuan Haji Muhammad Sabu Timbalan Presiden Parti Pakatan Pakatan Harapan Malaysia Merangkap Presiden Parti Amanah Negara Yang Sehormati Datuk Sri Mukhristun Dr. Mahathir Naik Presiden Pakatan Harapan Yang Saya Kasih Ketua Surisa Pakatan Harapan Malaysia Datuk Saifuddin Abdullah Yang Selamat Sabah Saya Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Yang Berhormat Selan Amir Harun Yang Selamat Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Saudara Wabi Etirilu Yang Selamat Saudara 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 Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan Saudara Mahuddin Ahmad Naik 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 Pengurusi Terhadir Haji Taufik Wahid Rami Gunah Sarabakli Yang Hadir Pada Pagi Ini Seluruh Pimpinan Pakatan Harapan Dari Parti Amanah DAP Kehadiran Bersatu Para Pewakilan Peserta Dari Pada Semua Parti Yang Hadir Pada Pagi Ini Para Jurat Wartawan Yang Hadir Pada Pagi Ini Hadir Dan Hadiran Muslimin Dan Muslimat Tuan Puan Puan Yang Selamat Selamat Apa Kapan Tuan Insya Allah Baik Boleh Tuan Tuan Yang Selamat Selamat Suasana Hari Perimpuan Konvensyen Kita Merupakan Konvensyen Yang Terpenting Karena Kita Akan Menghadapi Yang Umum Yang Ke 14 Dan Hari Ini Merupakan Catatan Sejarah Bagi Negeri 9 Karena Puan Tuan Dulu Kita Ada Tiga Parti Sekarang Kita Ada Empat Parti Dalam Pakatan Harapan Dengan Perjataan Parti Bersatu Bila Kita Berempat Mana Lebih Kuat Dengan Bertiga Tuan Sudah Tentu Berempat Lebih Kuat Maka Ini Dengan Empat Parti Yang Kekuatan Pengalaman Masing-Masing Kita Takkan Bentuk Kerjasama Bukan Sehada Sebelum Peneraya Semasa Peneraya Dan Yang Lebih Penting Selepas Peneraya Bila 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 Berjaya 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 Kerjaan Sembilan Sebab Itulah Hari Kita Berkumpul Di Sini Kita Katakan Bahawa Negeri Sembilan Bersedia Bahawa Kita Akan Bersama Se-NR Kita Akan Bersama Bagi Memastikan Anglu Bersama Akan Berkumpul Di Sembilan Dan Bersama InsyaAllah Tuan-Tuan Tuan-Tuan Yang Sohlamatis Keren Tema Kita Kementerian Kali ini Begitu Besar Antinya Menjulang Harapan Memetabatkan Rai Harapan Rai Nanti Mereka Perubahan Mereka Letakkan Harapan Kepada Pakatan Harapan Untuk Membina Semula Negara Kita Yang Hari Ini Semakin Lapa Tuan Semakin Tersepit Semakin Bermasalah Kerana Pendukan Ekonomi Kita Semakin Teruk Dan Disamping Itu Mutang Yang Ditinggalkan Oleh Anglu Bersama Kepada Kita Begitu Besar Tuan-Tuan Sebab Sebab Itulah Hari Saya Seraku Pimpinan Pakatan Harmonic Sembilan Berharap Tuan-Tuan Dia berada Pimpinan Di Pekat Kawasan Di Pekat Di Semua Perancat Mesti Dah Melihat Bahawa Tujuan Untuk Menyatukan Anglu Merupakan Tujuan Paling Besar Bukan Tujuan Pribadi Kita Kenapa Tanpa Kita Berusaha Bersama Kita Membenarkan Anglu Bersama Sudah Tutup Terus Kasa Maka Masa Depan Negara Kita Masa Depan Anak-anak Kita Berada Dalam Keadaan Yang Teruk Tuan-Tuan Cukuplah Kita Bagi Bersama Tahu Sekarang Masanya Rakyat Seharusnya Dibikip Membahkan Diberdekahkan Pemikiran Tata Bahawa Rakyat Yang Sebenar Kuasa Rakyat Yang Menentukan Siapa Pimpinan Demi Masa Depan Negara Negeri Dan Masa Depan Anak-anak Kita Tuan Tuan Pakatan 8 Mempunyai Cita-cita Besar Disamping kita Benda Semua negara Kita Kita Bebaskan Hutang-hutang Kita Dan Kita Edikan Negara Kita Benar-benar Negara Yang Demokrasi Kita Edikan Negara Kita Benar-benar Mempunyai Nariah Yang Kau Yang Sintas Menikikan Bahawa Kami Dari Indonesia Bukannya Kami Orang Cina Kami Orang Bukannya Kami Orang Banyu Tetapi Kami Dari Indonesia Yang Yang akan Menentukan Masa Depan Negara Kita Yang akan Memastikan Bahawa Masa Depan Anak-anak Kita Terbela Dengan Kepimpinan Terus Yang Bersih Dan Beras InsyaAllah Sementara Hari ini Kita Berlimpun Kita Pastikan Bahawa Setiap Pertanyaan Yang kita Buat Di Berkat Pimpinan Kita Mesti Tahati Sepertimana Semua Lepas Ini Perincangan Canggung Perincangan Kawasan Kawasan Bertanding Tuan Tuan Kena Terima Kerana Bukan Kita Yang penting Tetapi Yang penting Kita Mesti Jatuhkan Anggung Pertanyaan Nasional Boleh Atas Tengah Tuan Ini Yang paling penting Jangan Fikir Untuk Keperti Akhir Bani Sebab Itu Selama Satu Binggu Kami Duduk Bersama Untuk Menentukan Tempat Terat Pertani Adakah Kita Sekalifan Bila Kita Sekalifan Kita Fikir Ini Bukan Milik Kita Benda Semula Dengan Perpanduan Kita Dengan Kerjasama Kita Tanpa Berkau InsyaAllah Kita Akan Berjaya Tiada Yang Mustahil Dengan Allah Dan Kezaliman Allah Dah Sampai Kepang Tuan Tuan Saya Ucapkan Terima kasih Kepala Pimpinan Hadi Yang Amat Dibang 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 Dan Terus Pimpinan Negeri Yang Dapat Keluarkan Masa Yang Lebih Penting Tuan Pimpinan Pekat Kawasan Turunlah Kekawasan Pastikan Anak Allah Kita Pastikan Rakyat Memahami Perjualan Kita Kita Beritahu Mereka Hajat Kita Untuk Sama-sama Kita Membebaskan Daga Kita Dari Pimpinan Pimpinan Suha Keptokrasi Demi Kepertihan Masa Dibang Dan Anak Kita Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pakatan 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 Allahuakbar Terima kasih Yang berbahagia Tuan Haji Sukifri Muhammad Hebat Tuan-tuan Hari ini Tak sejuk Walaupun Wah sejuk Dalam Pemandingan Serunya Saya Menyebut Yang Berhormat Luk Siu Fug Pimpinan Pemurusi Pakatan Harapan Negeri Sembilan Pemurusi DIP Negeri Sembilan Terima kasih Saudara Pemurusi Bajanis Pimpinan Tertinggi Pakatan Harapan Saudara Muhammad Sabu Saudara Lim Guan Heng Dato' Sri Mokris Dato' Saifudin Abdullah Pimpinan Pakatan Harapan Negeri Sembilan Saudara Abiduddin Dibaruddin Saudara Sukifri Pemurusi Convention Saudara Chaki Chin Dan Rakan-rakan Pimpinan Di Peringkat Negeri Para Pemwakilan Tuan-tuan Dan Puan-puan Saudara Sedari Salam Sejahtera Dan Salam Perjuangan Kepada Sekutera Sekutera Sekuteri Nand Dari Wanakam Kewi Tung-tuan Tajau Chau Seng Hau Pagi ini Saya Tidak menyebut Ataupun Tidak menganggap Yang duduk Di atas sini Dan duduk Di bawah sana Sebagai Pemimpin Ataupun Ahli DAP Ahli Amanah Ahli PKR Ataupun Ahli Persatu Yang duduk Di sini Dan berhimpun Di sini Semua Adalah Pengimpin Dan Perjuang Pakatan Harapan Kita Berkumpul Di sini Dengan Satu azam Yang cukup Tinggi Pada 7 Januari Yang lepas Pakatan Harapan Malaysia Telah Mencapai Dua Konsensus Yang Besar Dan Telah Membuat Dua Pengumuman Yang cukup Penting Iaitu Yang Pertamanya Kita Bersetuju Untuk Menamakan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir Sebagai Calon Perdana Menteri Pakatan Harapan Dan Dato' Sri Wan Aziza Sebagai Calon Timbalan Perdana Menteri Yang Keduanya Kita Telah Mencapai Konsensus Untuk Pengalihan Kerusi Di 165 Kerusi Parlimen Di Semenanjung Malaysia Konsensus Ternak Dicapai Selepas Pengumuman Tersebut Ia Menggegarkan Landscape Politik Malaysia Amno Dan Barisan Nasional Berlompat Lompat Kerana Kerana Mereka Bimbang Hari Penentuan Untuk Barisan Nasional Jatuh Akan Tiba Tak Lama Lagi Dan Berikan Keyakinan Kepada Kita Semua Sebagai Pemimpin Dan Pendukung Pakatan Harapan Untuk Berdepan Dengan TIU Ke-14 Itu Beberapa Minggu Yang Lepas Untuk Sabtu Malaysia Gelombang Untuk Seluruh Malaysia Tetapi Pada Pagi Ini 28 Jan 2018 Sampai Masanya Pakatan Harapan Negeri Sembilan Mencapai Konsensus Dan Akan Mengbuat Dua Pengumuman Penting Untuk Kita Menggegarkan Barisan Nasional Negeri Sembilan Dua Pengumuman Akan Dibuat Nanti Yang Pertamanya Tawaran Kita Dasar-dasar Yang Kita Akan Perkenalkan Sekiranya Pakatan Harapan Diberikan Mandat Untuk Memerantah Negeri Sembilan Yang Keduanya Ialah Pengagihan 36 Kerusi Dewan Undangan Negeri Yang Akan Ditandingi Oleh Keempat Empat Parti Pakatan Harapan Akan Diumumkan Satu Persatu Oleh Ketua Setiusaha Pakatan Harapan Dato' Saifuddin Abdullah Dato' Saifuddin Ini Orang penting Dalam Pakatan Harapan Semua Pengumuman Penting Dia buat Calon Perdana Menteri Pun Dia yang Buat Jadi Dia Macam Penyimpun Mohor Besar Kita Dia yang Akan Membuat Pengumuman Penting Bagi Pihak Pakatan Harapan Memang Tak Mudah Tuan Tuan Puan Soal Kerusi Ini Memang Satu Perkara Yang Amat Rumit Pakatan Harapan Di Perikan Nasional Kita Mengutamakan Mengutamakan Agihan Kerusi 12 jam Sebelum Konvention Memang Tak Mudah Untuk Kita Selesaikan Tetapi Saat-saat Sebelum 7 Jan Seperti Yang Dikatakan Oleh Tuan Dr. Mahathir Yang Menjayakan Rundingan Kerusi Di Perangkat Parlimen Ialah Abang Mak Sabu Kerana Pengubanan Yang Dibuat Oleh Parti Amanan Negara Beliau Menjayakan Rundingan Kerusi Tersebut Untuk Negeri Walaupun Hanya 36 Kerusi Saya Juk Dengan Akan-akan Dengan Datuk Saib Negeri Sembilan Ini Ada Sembilan Negeri Tak Mudah Untuk Kita Selesaikan Tetapi Kita Berterima kasih Kerana Kita Menyelesaikan Rundingan Kerusi Itu Juga 12 Jam Sebelum Memulanya Konvention Pakatan Harapan Pada Pagi Ini Saya Terlibat Secara Langsung Bukan Sebagai Wakil Negeri Tetapi Sebagai Wakil Pusat DAP Untuk Mengutamakan Perjanjian Pada Semalam Pada petang Semalam Di Ibu Berjabat PBBM Dan Untuk Rekod Saya Nak Mengucapkan Terima kasih Kepada 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 Wakil Parti Peribumi Bersatu Malaysia Yang Telah Dikerikan Mandat Oleh Tan Serim Huidin Dan Datuk Serim Mukris Kepada Dua Wakil Pusat PBBM Iaitu Datuk Rais Hussein Dan Datuk Mazuki Mereka Telah Akhirnya Menguat Keputusan Terakhir Untuk Menyelesaikan Rundingan Kerusi Ada Pengubanan Yang Terhadir Buat Oleh PBBM Yang Telah Menjayakan Agihan Kerusi Ini Dan Saya Sebagai Timbalan Pengurusi Pakatan Harapan Negeri Dan Selaku Ketua Pembangkang Dua Negeri Saya Merakamkan Penghanggaan Dan Terima kasih Kepada PBBM Kerana Telah Membuat Pengubanan Yang Menjayakan Agihan Kerusi Kita Saya Nak Katakan Tahua Walaupun Rundingan Kerusi Ini Sukar Kalau Dulu Memang Sehingga Pembubaran Paklimen pun Kita Tak boleh Selesai Tetapi Kali ini Kita Menyelesaikan Lebih Awal Daripada 3 bulan Mungkin 3 bulan Sebulan Pembubaran Paklimen Orang putih Ada satu Pempatah Pempatah Orang putih Berkata If there is a will There must be a way Maksudnya Ialah Kalau Kita Ada Keinginan Untuk Membuat sesuatu Sudah tentu Ada jalan Penyelesaian Dan kita Telah Menunjukkan Bahawa Kita Ada Penyelesaian Jadi Tuan-tuan Puan-puan Kita Semua Bukan Sahaja perlu Bekerja keras Tetapi Dalam zaman ini Bekerja keras Tak cukup Kita Kena Bekerja Cedek Work hard Is not enough We must Work smart Bekerja keras Walaupun Ada parti Semua parti Kita Bertanding Tak banyak Kursi Kita Semua Bertanding Sebahagian Kecil Daripada 36 Kursi Tetapi Yang pentingnya Ialah Bukan Berapa Kursi Yang kita Lawan Yang pentingnya Ialah Berapa Kursi Yang kita Menang Betul Ketika Ada Sebuah parti Dia nak Lawan 130 Kursi Parlimen Di negeri 9 Dia boleh lawan 36 Kursi Semua Dia boleh Lawan Tetapi Yang penting Bukan Berapa Kursi Yang kita Lawan Tetapi Berapa Kursi Yang kita Menang Kerana Kita Nak Menumpangkan Barisan Nasional Dan Kita Membentuk Kerajaan Negeri Di negeri 9 Yang Lawan Semua itu Dia Bukannya Politik Cedek Itu Politik Untuk Memenangkan Amno Barisan Nasional Dan Sudah Terang Lagi Sudah Terang Lagi Apa Besuluh Besuluh Dia kata Dia nak Tubuh Kerajaan Campuran Dengan Amno Barisan Nasional Sudah Terang Daripada Pengarah Strategi Jadi Tuan-tuan Puan-puan Yang pentingnya Memang Ada Parti Yang tak Meku Sati Seperti Kata Tuan-tuan Mahathir Kalau Semua Parti Semua Pihak Tidak Berkuas Hati Maksudnya Itu Adalah Satu Keputusan Yang Bijak Dan Satu Keputusan Yang Baik Serana Semua Parti Tidak Berkuas Hati DAP Pun Rasa Tak Berkuas Hati Sebab PIU Lepas Kita Laban Paling Sedikit Kita Menang Semua Kita Nak Tambah Kurusi Tetapi Melihat Keadaan Ataupun Pengagihan Sekarang Kita Tak Menang Bagus Memang Semua Parti Tidak Berkuas Hati Tetapi Sama Samalah Kita Yang Pentingnya Kita Memenangkan Pakatan Harapan Negeri Sembilan Itu Yang Paling Penting Dan Selaku Pemurusi Parti DAP Negeri Sembilan Saya Bagi Pihak Rakan Rakan Saya Memberikan Janji Dan Saya Bertekad Bahawa DAP Negeri Sembilan Akan Deliver Dua Parlimen Sebelas Dewan Undangan Negeri Untuk Pakatan Harapan Kita Akan Pertahankan Semua Kursi Yang Kita Menang Dan Kita Akan Dibua Kepada Pakatan Harapan Tetapi Pada Pagi Ini Saya Nak Memberikan Satu Jaminan Untuk Matakan Hujar Daripada Ambul Barisan Nasional Bahawa Kalau DAP Menang Semua Kerusi Yang Kita Tandai Pun Kita Tidak Akan Menuntut Kerusi Menteri Besar Di Negeri Sembilan Saya Boleh Bagi Janji Bahawa Sebelas Adun DAP Akan Memberikan Sokongan Penuh Kepada Seorang Pemimpin Melayu Beragama Islam Yang Mencapai Konsensus Dan Diberikan Kepercayaan Oleh Semua Pakatan Pakatan Harapan Untuk Jawatan Menteri Besar Negeri Sembilan Serah Dengan Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan Jadi Tuan-tuan Puan-puan Kita Mesti Ada Keyakinan Kita Mesti Keluar Bersama-sama Terutamanya Rakan-rakan Kauh Melayu Kena Masukkan Kubu Kuan Amno Masuk Kesetiap Kampung Masuk Kesetiap Pekan Patahkan Semangat Amno Supaya Yakinkan Orang Melayu Tak ada Apa yang Perlu Ditakutkan Kepada Pakatan Harapan Negeri Sembilan Kita Sama-sama Akan Mengangkat Martabat Dan Juga Kedudukan Semua Rakyat Malaysia Semua Rakyat Negeri Sembilan Khususnya Masyarakat Melayu Di Negeri Sembilan Tak ada Apa yang Patut Ditakutkan Anthony Loc Tidak Akan Jadi Menteri Besar Bagi Tau Mereka Saya Cakap Terus Terang Bahawa Saya Tau Undang-Undang Saya Tau Penentanggaan Anthony Loc Tidak Akan Jadi Menteri Besar Jadi Mak Hassan Tak Paya Main Mujam Macam Itu Mak Hassan Dalam Putusan Kata Dia Kata Mak Hassan Lawan Anthony Loke Bukan Mak Hassan Bukan Lawan Anthony Loke Mak Hassan Akan Lawan Dengan Rakyat Negeri Sembilan Seperti Juga Najib 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 Lawan Dengan Rakyat Malaysia Jadi Saya Harap Kita Hari Ini Bertekat Kita Memuafakan Dan Kita Marilah Sama-sama Kita Menaikan Semangat Kita Untuk Bersama-sama Kita Menuju Ke Kempen Pilihan Rakyat Kita Ada 100 Hari Lagi Hari Ini Boleh Dikatakan Pemulaan Final Countdown Ke PIU Ke 14 Kita Harap Selepas Convention Pada Hari Ini Semua Akan Balik Dengan Satu Semangat Yang Tinggi Untuk Lawan Barisan Nasional Untuk Selamatkan Malaysia Dan Marilah Sama-sama Kita Tubuhkan Kerajaan Negeri Sembilan Yang Baru Kerajaan Persekutuan Yang Baru Putera Jaya Salam Perjuangan Kepada Semua Terima Kasih Nandari Nandari Wanakam Sese Gaweng Terima Berangkat Pengurusi Parti Keadilan Negeri Sembilan Dipersilakan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu Wassalam Wala Asraf Al-Ambiyah Ibn Al-Ambiyah Sayyidina Muhammadin Waala Alihi Was Sofi Ajmain Robi Sofi Saudari Waya Sir Amri Wahlul Udata Minizani Yaf Kau Kau Alhamdulillah Syukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagi Yang disirami Dengan hujan Menunjukkan Rahmat Allah Menunjukkan Kebesaran Allah Kepada Kita Bahawa Inilah Tanda-tandanya Bahawa Kita bersama Untuk Memenangi Negeri Sembilan Dan InsyaAllah Putera Jaya Yang saya Hormati Pengurusi Majlis Abang saya Saudara Kamarul Alami Yang saya Hormati Pimpinan Pakatan Harapan Malaysia Abang Maksabu Saudara Lim Guan Eng Datuk Sri Mokris Tur Mahathir Datuk Saikuddin Abdullah Pimpinan Pimpinan Negeri Saudara Tui Kinti Omar Saudara Anthony Loh Saudara Tuan Haji Baharudin Serta Pimpinan Pimpinan Yang hadir Pada hari ini Syukur Kehadran Allah Terima kasih Saya ucapkan Kepada para Penguangkilan Para Tetamu Kepada Media-media Yang bersama Dengan kita Pada hari ini Syukur Sekali lagi Kehadran Allah Mempertemukan Kita dalam satu Majlis Yang cukup Bermakna Bagi kita Iaitu Konvention Pakatan Harapan Negeri Sembilan Kali yang Kedua Menjulang Harapan Mempertabatkan Rakyat Ini Adalah Motu Perjuangan Kita Di Negeri Sembilan Untuk Memastikan Kemenangan Kita Semua Rakyat Mengharapkan Itu yang Kita kata Menjulang Harapan Bukan Menjulang Harapan Pimpinan Yang ada Di hadapan Ini Untuk Menjadi Perdana Menteri 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 Besar Ataupun Esko Ataupun Ahli Majlis Tetapi Harapan Rakyat Yang Merupakan Semangat Perjuangan Kita Harapan Rakyat Hari ini Meminta Kita Sebagai Pemimpin Yang ada Di sini Memikirkan Apa Yang Perlu Dibantu Untuk Mereka Meneruskan Kehidupan Kos Hidup Yang Tinggi Yang Kita Maklum Berbagai Masalah Yang Dihadaki Oleh Rakyat Inilah Harapan Harapan Daripada Rakyat Untuk Rakyat Ini Yang Harus Kita Perjuangkan Kita Jangan Lupa Jangan Fikir Siapa Jadi Menteri Besar Jangan Fikir Siapa Jadi Menteri Jangan Fikir Siapa Jadi Esko Siapa Jadi Ali Majlis Siapa Jadi Ketua Kampung Tapi Fikir Hari ini Untuk Memenangkan Perjuangan Ini Barulah Kita Fikirkan Untuk Kita Tunaikan Tantang Jawab Kita Kepada Rakyat Ini Hadapan Rakyat Ini Yang Rakyat Nak Kepada Kita Hari ini Kalau Kita Hanya Fikirkan Kita Kita Tidak Akan Kemana Kita Telah Berjuang Bersama Kita Berjuang Bersama Keadilan 20 Tahun Amanah Walaupun Baru Parti Lama Dia Telah Lama 60 Tahun DAP Lebih Kurang Bersatu Bersama Kita Walaupun Sebelum Ini Dengan Amno Perjuangan Untuk Siapa Perjuangan Untuk Rakyat Saya Pendulu Dari Amno Niat Kita Semua Pasuk Bersama Dalam Parti Untuk Siapa Untuk Rakyat Ini Yang Harus Kita Pikul Tanggungjawab Jangan Esok Kita Menghadap Allah Allah Persoalakan Ini Kita Tidak Mampu Untuk Kita Jawab Ingat Bukan Mudah Untuk Berjuang Jangan Mengaku Perjuang Kalau Menghentinkan Diri Sendiri Sebagai Perjuang Sebagai Pemimpin Allah Amanahkan Kita Ada Tanggungjawab Ada Perkara-perkara Yang Perlu Kita Tunaikan Ada Perkara Yang Perlu Kita Lihat Penderitaan Rakyat Itu Lebih Susah Daripada Kita Kerana Itu Kita Berjuang Kita Mampu Berjuang Allah Bilih Kita Di Kalangan Yang Ramai Ramai Di Luar Sana Allah Bilih Orang Yang Di Dalam Luar Ini Untuk Berjuang Tuhan Tocok Bersyukur Sebagian Daripada Perjuang Untuk Kemenangan Kita Tapi Kalau Kita Memikirkan Siapa Itu Ini Tetek Bengik Sana Tetek Bengik Sini Kita Kita Tidak Akan Kemana Tuan Berat Mata Memandang Berat Lagi Baru Yang Memikul Bukan Mudah Jadi Membangkang Datuk Sri Mukri Pernah Menjadi Menteri Besar Kedah Tun Pernah Menjadi Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Pernah Menjadi Timbalan Perdana Menteri Begitu Juga Dengan Tun Dengan Tan Sri Mahdi Yassin Merupakan Orang Yang Memimpin Bersama Dalam Bimpinan Utama Negara Tetapi Apabila Menjadi Pembangkang Lihat Apa yang Berlaku Adakah Kita Ingin Menjadi Pembangkang Yang Berterusan Kerana Itu Hari Ini Saya Menyerup Di Dalam Konvensen Pakatan Harapan 9 Kali Kedua Saya Menyerup Tuan Untuk Bersama Memastikan Bahawa Betulkan Semangat Perjuangan Kita Tetapkan Hati Kita Minta Kepada Allah Teruskan Kita Dalam Bandasan Yang Betul Tidak Ada Niat Untuk Kita Melakukan Yang Bukan Bukan Cukuplah Rakan Amno Kita Sebab Mereka Yang Paling Teruskan Pimpinan Amno Tapi Rakan Rakan Kita Tidak Mampu Tetapi Hari 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 Rakan Di Bawah Akan Menyokong Kita Tetapi Dengan Syarat Kita Bersahab Boleh Tuan 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 Hadirin Yang Dirahmati Allah Menjulang Harapan Memertabatkan Rakyat Rakyat Yang Terus Tertindas Hari Kita Sebahagian Daripada Rakyat Kita Rasa Penderitaan Hari Hari Ini Kita Akan Membuat Tawaran Kepada Rakyat Negeri Sembilan Saya Ucapkan Terima kasih Pada Pengurusi Manifesto Tawaran Negeri Sembilan Yang Dikusikan Oleh Tuan Haji Ismail Ahmad Juga Saya Ucapkan Terima kasih Kepada Wadija Selaku Pengarah Penvection Dan Selaku Setiausaha Pakatan Harapan Negeri Sembilan Yang Bertukur Memastikan Semua Agenda Berjalan Kerana Ini Yang Kita Tawarkan Kepada Rakyat Mungkin Ada Kekurangan Mungkin Ada Kelebihan Kalau Yang Kurang Kita Boleh Tambah Yang Kurang Itu Kita Perbaiki Ini Harapan Dan Hari Ini Kita Akan Maklum Kawasan Yang Kita Terima Kita Terima Kita Berjuang Sebagai Satu Sof Pembina Kita Akan Berjuang Di Setiap Sebagai Pakatan Harapan Ini Harapan Kita Semua Jangan Kita Kianati Harapan Naik Pada Rakyat Hadirin Hadiran Apabila Kita Terima Hagi Masa Dalam Tempoh 100 Hari Seperti Pimpinan Pimpinan Selon Ini Katakan Kita Kena Bertemu Dengan Rakyat Saya Harap Semua Dapat Turun Bertemu Dengan Rakyat Dapat Berjumpa Dengan 30% Paling Kurang Rakyat Yang Ada Di Dalam Kawasan Kita Memastikan Kita Boleh Ambil 30% ini bukan di kalangan kita Tetapi di kalangan Pemudi atas pagar Yang ingin melihat kita bekerja Memastikan kebenaran kita Boleh? Boleh tuan-tuan Kita tidak boleh berada Lagi dalam kelompok kita Kelompok pimpinan Saja yang menjalan Pemimpin Dalam perlumat pemimpin Saya harap pimpinan Di atas ini Dapat turun bersama kita Dapat turun berjumpa rakyat Dapat turun kepada rakyat Dan kerankan kepada rakyat Bahawa kita ingin Buat perubahan Begitu juga yang di bawah Kena korbankan Waktu dan masa Tumpukan jenis Pilihan raya Kita tidak seperti DAP DAP muda Seminggu sebelum berjumpa rakyat Seminggu sebelum berjumpa rakyat Mereka boleh siapkan Jadi cerah Kerana Isu dia mudah Tak seperti orang Melayu Yang perlu kita jumpa Orang India yang perlu kita jumpa Kita pucuk Ini cari orang Melayu Ini yang perlu kita lihat Hari ini Tidak boleh menggabik dada Di kawasan-kawasan Melayu Maksudnya kita boleh menang Dengan muda Kita kena kejumpa mereka Tuhun pergi rumah ke rumah Rayu Minta Baru kita boleh menang Tetapi kalau kita masih duduk selesa Oh orang Melayu sokong kita Orang India ada estet sokong kita Kita lupakanlah Bukan itu jaganya Bilang Melayu Di kawasan Melayu Di kawasan India Di kawasan orang asli Orang asal Berbeza Jadi saya mengharapkan Kita bertemu semua kaum Masyarakat kita pun kita bertemu Khususnya di kawasan-kawasan Majoriti Melayu Kita hari ini kalah Kerana itu Allah berkata kepada kita Di FB yang memuasai kita Kerana di FB yang menang sebelah Boleh tak orang Melayu Menang di kawasan Melayu? Tak kuat Macam tak confident Boleh tak kita menang di kawasan Melayu? Boleh Boleh tak kita menang lebih daripada sebelah? Boleh Itu yang kita harapkan Kita jangan nampak Kita tidak memikirkan kawasan-kawasan Kita hari ini ada agenda yang besar Kita nak menang di kawasan pendalaman Kita nak pertahankan yang kita menang Kita nak menang di kawasan luar bandar Kita nak menang di kawasan Melayu Kawasan India Yang belum menang lagi Inilah harapan kita Harapan rakyat sebenarnya Untuk kita ambil ahli rakyat Ambil ahli pentadbiran history Dan besar lagi jauh Ini harapan rakyat Yang harus kita lihat Semalam saya ke Bukit Pelandung Orang Bukit Pelandung Dia cakap apa? Dia tolong ceram di kawasan belayu Kita orang Cina Okey Jadi saya Ini satu cabaran Untuk kita turun Dan saya ucapkan ribuan terima kasih Kepada wanita-wanita Yang membuat Yang turun kepada Bersama dengan rakan-rakan yang lain Rumah ke rumah Setiap minggu hari ahli Dan hari ini Saya telah mengharapkan Semua dun yang keadilan bertanding Setiap Sabtu Ahad Tolong turun Buat curahan Rumah ke rumah Jumpa sebagian Bersama yang dapat Untuk apa? Untuk kita bertemu pengundi Tiba Parlimen Bumbang Kita tidak punya masa Inilah maksud yang sesuai Dan saya harap Hari ini kita buat pengumuman yang besar Bukan saja untuk Dewan ini Sampaikan Kepada seluruh rakyat Bismillah Dan bagaimana nak sampaikan Kita turun rumah ke rumah Kita ceramah Dan kita bagitahu mereka Bahawa kita Pakatan Harapan Bismillah Terlalu berjaya Dengan itu Saya dah akhiri Dengan ucapan ribuan Terima kasih Wa bila itaufiq wa lidayah Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Terima kasih Waibih Amin Yuddin bin Harun Begitulah punya ucapan Majlis mohon Tuan-tuan dan perempuan Yang berada di busi Makan meja makan Sila penuhkan Kursi di depan Yang berada di belakang Meja makan dan kursi itu Sila duduk di depan Tuan-tuan Dijemput Dijemput ke depan Banyak kursi masang Itu untuk makan Yang lainnya jemput Tolong Kalau nak menang Kalau nak menang Kena disperai Tuan-tuan Bila pimpinan Allah Untuk Yang yang melawan Kalau lawan Susah Apa yang diikut Banyak kursi di depan Yang berada di belakang Bagaimana menang Bagaimana menang Reformasi Reformasi Pakatan 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 Minta pimpinan Boleh duduk Sebentar lagi kita akan lancarkan Satu kimik hebat Minta Tadisi duduk Tadisi selamat datang Tadisi Kita pimpinan duduk Tadisi duduk Pertanang Suasanya kita makin hebat Makin panas Bila calon Perdana Menteri datang Lagi hebat, lagi panas Kita yang belakang itu Sila duduk ke depan Saya mohon Jasa bagi Tadisi Yang di belakang itu sila ke depan Itu untuk meja makan Mohon Saya minta meja sama Yang belakang Mereka ke depan Itu untuk Kita meja makan Saya mohon Saya mohon Tolong ke depan Tolong Tolong Kalau anda menang Kita kena bersama 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 Dengan arah Kepimpinan Kosongkan yang belakang Kemudian ke depan Tiga kali Saya ulang Kali keempat Kali keempat Kali keempat Tak kena juga Apa yang menanggap Kita ke depan Kita ke depan Kosongkan yang belakang Kosongkan yang belakang Mau beja sama Ada kosong Ada kosong Ada kosong Sila-sila Sila Sila ke depan Ada kosong ini Yang belakang-belakang Kita ke depan Yang belakang-belakang Adik-adik Memaju merah Memaju merah Sila ke depan Majis menyebut Seluruh pimpinan Di Bersama Harapan Untuk Mare ke depan Melihat Di depan Bola Skrip Cek Acil Minta pimpinan Di depan Saya Di depan Yang belakang Duduk Makan dulu Makan dulu Makan 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 Kita akan lancarkan Tawaran Tawaran Makan Harapan Negeri Sembilan Kepada Rakyat Negeri Sembilan Tuju Tuan-Tuan Tuju Tuan-Tuan Tuju Tuan-Tuan Tuju Tuan-Tuan Satu Beri depan Beri depan Sama-sama kita berdiri Kemudian Beri depan Dengan Dengan pelancaran Tawaran Tawaran Kepakatan Harapan Negeri Sembilan Beri depan Dih depan Dih depan Tuju Tuan-Tuan Tawaran 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 Tuan-Tuan Tuan-Tuan Beri depan Sekalian Hari ini Pakatan Harapan Belah Melancarkan Tawaran Dan Serempat Ini Kita Dengan Umum Kursi Seluruh Dung Negeri Sembilan Maknanya Raun Yang pertama Ini Pakatan Harapan Sudah Menang Betul Tidak 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 Amno Barisan Resna Bolog Bolog Dah Menang Pasal Maknanya Kita Sudah Persedia Daripada Bila rakyat Bila rakyat Sebelum Ini Kali ini Kita Cukup Persedia Yakin Yakin Atau Tidak Yakin Atau Tidak Calon Perdana Menteri Ini Di mana Perdana Menteri Tidak Alhamdulillah Tidak 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 Seterusnya Masjid Menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Mugis Ben Mahathir Dijemput Tuan Haji Ismail YB Al-Ul Dan YB Cik Untuk naik Kertas Bagi Membacakan Tiga Bahasa Tawaran Pakatan Harapan Bismillah Di Bismillah Waalaikumsah Daripada Parti Keadilan Rakyat Bismillah Bismillah Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Kami Daripada Jantan Kuasa Manifesto Pakatan Harapan Bismillah Setelah Sekian Lama Setelah Diputuskan Diberikan Jantan Kuasa Manifesto Pusat Pada Hari Ini Sebagai Ketua Biro Manifesto Dan Mobilisasi Pakatan Harapan Bismillah Saya Dan Saya Wahby Arul Dan Duga Wahby Ciu Akan Membacakan Tawaran Ataupun Ini terdudunya Kita panggilkan Sebagai Manifesto Pakatan Harapan Negeri Sembilan Yang pertama Sekali Bahawa kami Memilih tema Menjulang Harapan Mematawarkan Rakyat Dengan Lima Tawaran Yang Besar Yang pertama Sekali Ialah Pentadbiran Berintegriti Dan Pembangunan Seimbang Yang Kedua Pemerkasaan Agama Adat Dan Budaya Yang Ketiga Tanah Dan Rumah Masalah Rakyat Yang Keempat Membela Kebajikan Rakyat Dan Yang Kelima Kesejahteraan Wanita Dan Anak Mudah Dan Juga Kita telah Menawarkan Sepuluh Dasar Tumpuan Pakatan Harapan Negeri Sembilan Yang mana Yang Pertamanya Menghadkan Tempoh Jawatan Menteri Besar Kepada Dua Penggal Sahaja Yang Selama Ini Negeri Sembilan Tempoh Menteri Besar Kita Adik Lampai Lima Ter Lima Penggal Yang Kedua Mengutamakan Pembinaan Infrastruktur Awam Di Wilayah Negeri Sembilan Timur Yang Ketiga Menggandakan Peruntukkan Tabung Tahunan Untuk Hal Agama Islam Kepada 15 Juta Dari 8 Juta Pada Tahun Ini Dan Memperkenalkan Peruntukkan Kepada Badan Agama Bukan Islam Yang Kerempat Merancakkan Sektor Pertanian Serta Hiliran Sebagai Pemangkin Pembangunan Dan Meningkatkan Pendapatan Penduduk Di Kawasan Luar Manak Yang Kelima Memujudkan Peruntukan Khas Sebanyak 500 Rupiah Bagi Memperkasakan Hal Ehwal Adat Perpatit Yang Khususus Adanya Di Negeri Sembilan Yang Keenam Menjadikan Industri Pelancongan Sebagai Teras Pembangunan Ekonomi Negeri Sembilan Yang Mana Terkenal Negeri Seperti Dan Tempat Pelancongan Yang Terkenal Sekian Masa Yang Ke Tujuh Tiada Kenaikan Cukai Tanah Dan Cukai Pintu Selama Lima Tahun Apabila Kita Menang Nanti Pada Tahun Ini Kita Pastikan Bahawa Kita Tidak Kenaikan Cukai Tanah Dan Cukai Pintu Selama Lima Tahun Lima Tahun Yang Kelapan Memperkenalkan Skin Sewa Beli Rumah Mampu Bilik Bukan Mempulihan Untuk Rakyat Kurang Berkemampuan Di Negeri Sembilan Yang Kesembilan Bantuan Kebajikan Tahunan Dan Perkhidmatan Kepada Ibu Sunggal Sebanyak 200 Ringgit Tambang Bas Percuma Pada Murid Dan Kek Miskin Sebanyak 500 Ringgit Setahun Dan Yang Ketiga Perkhidmatan Bas Percuma Di Setiap Daerah Dan Yang Akhirnya Menyediakan Steam Mega LED Di Setiap Daerah Bagi Ciaran Sukan Dan Bola Sepak Terutama Pada Orang-orang Anak-anak Muda Yang Untuk Melihat Perkembangan Dan Kemajuan Sukan Dan Kita Ada Banyak Detailnya Sebenarnya Yang Kita Nak Sebutkan Tapi Saya Ingat Kita Minta Daripada Orang-orang Bagi Seroth Horm Sukan 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 Horm Teng Dihu Sukan Horm Sukan 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 Yang首希望,還你尊嚴 Yang首希望,還你尊嚴 Lalu, kita lihat tahun ini Yang pertama, kita lihat tahun ini Kita tidak akan tidak ter ob Потömen ke 15 tahun ini kita jika keluarga dari Anwar dan Selim untuk Kisumacher Ha creative kita jajun yarang 성punyi untukenty Okay? Tidak semdir Meltan dan Selim Jikli Jika Oh Program Terima kasih. 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 ini akan berhadapan dengan satu cabaran yang paling getir dalam sejarah negara, nak selesai masalah 1MDB nak selesai masalah kekangan kewangan negara, nak selesai masalah harga barang naik, nak hampuskan GST itu telah membuat nak siasat penyelewengan dan kes-kes perubahan wang haram, tahap gabang yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini, bukan kerja mudah maka kerajaan yang bakal dirikan tentunya kerajaan sepakatan harapan ini, berhadapan dengan satu cabaran yang suguh berat, yang memerlukan satu kesepakatan dan iltizam yang kental untuk kita selamatkan keadaan, selamatkan negara dan seterusnya selamatkan rakyat maka gandingan antara keempat-empat parti yang setentunya memerlukan kita masing-masing membuat pengorbanan pengorbanan kepentingan parti pengorbanan kepentingan peribadi kerana kita mengutamakan rakyat negara dan inilah yang akan membawa kejayaan kepada kita semua insyaAllah tuan-tuan dan perempuan bagi pihak Parti Peribumi Bersatu Malaysia kami berjanji akan berusaha mati-matian untuk memastikan bahawa semua calon yang ditandingi semua kerusi yang ditandingi oleh rakan-rakan daripada tiga parti yang lain akan mencapai kemenangan yang besar dalam Pian Yul 14 ini tak kira di mana sekalipun kerana kita faham dan kita cukup yakin bahawa di mana-mana juga Parti Peribumi Bersatu Malaysia bertanding rakan-rakan daripada amanah daripada keadilan daripada DAP juga akan bermati-matian memastikan kemenangan kami dalam Pian Yul 14 nanti betul tidak setetunya kita semua faham bahawa yang kita lakukan ini bukan untuk memenangkan satu-satu parti di antara empat tetapi sebenarnya untuk memenangkan keseluruhan Pakatan Harapan kerana dengan cara itu sajalah kita dapat menewaskan kerajaan UMNO dan Bersatu Nasional betul tidak tidak ada satu parti di kawasan kita yang mampu menang dengan sendirinya tidak ada satu parti di antara kita yang mampu menubuhkan kerajaan tanpa sokongan daripada tiga parti yang lain di antas kesedaran inilah maka parti persatu Malaysia telah mengorak langkah untuk bersama dengan rakan-rakan di dalam Pakatan Harapan ini walaupun terdahulunya memang pun ada di antara kepimpinan kita yang mungkin bermusuh-musuhan dengan kepimpinan tertinggi di dalam tiga parti yang lain tetapi kerana kita nak selamatkan negara kita nak lakukan yang terbaik bagi rakyat Malaysia maka seluruh perselesaian itu ditepikan untuk memastikan kemenangan yang besar untuk kita berjaya menyelamatkan negara yang kita sayangi ini betul tidak kita juga faham bahawa apa yang dilakukan oleh Najib Razak itu tuan-tuan dan perempuan jauh lebih besar mudaratnya kalau kita biarkan dia terus berkuasa dan bermahara jelala di dalam negara yang kita sayangi maka sebab itulah kita sanggup berkorban apa saja untuk memastikan kemenangan yang mutlak yang tak dapat dipertikaikan yang tak dapat dinafikan oleh mana-mana pihak tuan-tuan dan perempuan maka dengan itu sudah tentulah kami semua berjanji untuk berusaha gigih bermati-matian bersama-sama dengan rakan-rakan Pakatan Harapan untuk kita menawan hati rakyat menjelang pairing batas tuan-tuan dan perempuan sebab yang saya nak nyatakan di sini sebagai satu satu penjelasan bahawa hadirnya kita di dalam Dewan Yang Mulia ini bukan bertujuan untuk menjatuhkan kerajaan Malaysia kita tidak bergabung tidak sepakat untuk jatuhkan sebuah kerajaan yang telah membuat sebaliknya kita bersepakat untuk menewaskan parti UMNO dan Barisan Nasional supaya kita mengambil alih sebagai kerajaan Malaysia sebagai kerajaan negeri negeri sembilan dan negeri-negeri yang lain kerajaan masih berkekanan tuan-tuan dan perempuan kerajaan Malaysia akan masih berterusan kerajaan negeri sembilan pun akan berterusan tuan-tuan dan perempuan cuma parti politik yang mengambil alih kerajaan itu saja yang berubah iaitu insyaAllah dari Pakatan Harapan tuan-tuan dan perempuan ini yang kita harapkan penting untuk saya menikaskan perkara ini kerana pihak lawan kita cuba untuk mengelirukan rakyat kononnya wujudnya Pakatan Harapan ini ialah untuk menjatuhkan kerajaan untuk menjatuhkan kerajaan negeri sembilan jatuhkan kerajaan Malaysia yang dikatakan banyak berjasa kepada rakyat yang telah mengangkat gerudukan negara ini sampai ke tahap yang dikatakan membanggakan sebenarnya tak membanggakan sangat sejak tahun 2009 dan atas sebab itu tujuannya ialah untuk memusingkan kepada rakyat bahawa segala faedah dan nikmat yang rakyat rasai hasil daripada kerajaan Malaysia adalah sebenarnya datangnya daripada UMNO dan Bazaar Nasional ini tidak benar sama sekali tetap berpuan seperti mana yang kita telah dengar tadi manifesto Pakatan Harapan Negeri Sembilan juga akan membina nasib rakyat memangnya lebih baik lagi daripada apa yang telah Bazaar Nasional lakukan sepuluh ini maka kalau kita fahamkan ini dan kita terangkan kepada rakyat jangan bimbang soal kerajaan ini kerana kita menggunakan proses demokrasi melalui pelan raya untuk mengubah pihak yang memerintah kerajaan akan masih kekal tidak akan wujud anarki dan sebagainya sebaliknya kita akan melahirkan suatu suasana yang bebas daripada rasuah yang betul-betul berintegriti tinggi yang benar-benar ikhlas nak menjuangkan hak rakyat dan memang faham dan prihatin soal bebanan yang terfaksa rakyat tanggung dengan adanya kos sara hidup yang meningkat akibat daripada GST dan sebagainya jadi kalau ini suatu kata yang kita faham maka hebah-hebahkan kepada rakyat jangan mereka rasa bimbang jangan mereka fikirkan bahawa apa yang Pakatan Harapan lakukan ini tidak demokratik kolonnya bahawa kita ini sebenarnya nak menjatuhkan kerajaan yang sah dipilih itu sebenarnya kagut keterangkerempuan kerana kita juga mengamalkan demokrasi kita nak melukarkan kerajaan yang daripada Bahasa Nasional kepada Pakatan Harapan tentera perempuan juga melalui sistem demokrasi yang ada ianya semua sah dari segi undang-undang dan ini hak rakyat untuk membuat pilihan seperti mana yang hak yang rakyat sukakan kerana mereka juga sudah melihat bahawa Najib Razak Rosmah Mansur dan sebagainya ini sudah rakus dia gunakan kuasa betul atau tidak Ruzal? jadi saya harap dengan adanya di non-vention Pakatan Harapan di peringkat Negeri Sembilan ini akan mencetuskan satu semangat yang baru nafas baru memberikan kita supaya kita jadi lebih segar dan bugar untuk menghadapi satu cabaran yang begitu besar iaitu untuk untuk memenangi hati rakyat di dalam Pian 14 saya doakan agar Allah subhanahu wa ta'ala terus memberi tunjuk dan indah kepada kita semua supaya kita berpegang teguh kepada ajaran agama kita supaya kita tidak lari tidak menewing tidak terpesung daripada pangkal jalan untuk dan perempuan agar kejayaan yang bakal kita nikmati di mendapat keberkatan keretaan dan rahmat daripada Allah subhanahu wa ta'ala juga insyaAllah sekian wa bilai tafiq widayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih oleh datuk seri mukris bin mahadir my presiden pakatan harapan timbalan presiden parti perumum persatu berjuang bermati matian itulah lafaz datuk seri mukris betul tak baik ada permintaan bagai komersial ini untuk menjana dana daripada parti amanah kawasan 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 dan untuk pakatan harapan punya tamu saya jumpa mereka-rakan saya daripada parti amanah kawasan kawasan untuk mempamerkan gambar-gambar pimpinan tertinggi pakatan harapan dengan harga minimum minimum 500 jadi saya jumpa tekan-rekan saya untuk ke depan menunjukkan gambar siapkan pimpinan tersebut kita gambar kartun gambar Datuk Seri Anwar gambar yang bermaklin di siang gambar siapkan siapkan abang mat siapkan tempat lagi kepala semua kaki ada dua gambar lagi yang akan datang, yang tengah di belakang sana, gambar Tuan Mahathir dan gambar Tuan Siti Asma itu paling mahal gambar Tuan Siti Asma paling mahal ok ya, ok kita pamerkan lagi dulu ok, terima kasih boleh kan jumpa, siapa-siapa pimpinan ataupun tuan-tuan yang ada di bawah, seterusnya tanpa penenyah masa saya menyebut yang berbahagia Tuan Haji Muhammad bin Sabu Timbalan Presiden Pakatan Harapan Malaysia, Presiden Parti Awalah Negara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera kepada semua ni haumah vanekan yang dihormati saudara pengecara majlis Datuk Seri Wan Aziza Presiden Pakatan Harapan dan calon bakal Timbalan Pernama Menteri yang amat berhormat saudara Lim Gon Eng yang berhormat saudara Mukheriz seluruh seluruh pimpinan ketua-ketua parti negeri di negeri 9 ketua keadilan ketua amanah ketua DAP ketua bersatu seluruh para perwakilan daripada empat parti dalam Pakatan Harapan seluruh seluruh para hadirin saudara-saudari yang dihormati sekalian kita sudah melalui zaman kemerdekaan lebih 60 tahun setakat ini yang pemerintah tak berubah di peringkat federal kalau dulunya peringkatan sekarang barisan nasional kalau kita lihat di sudut perkembangan politik dan psikologi minda rakyat dia berubah dari masa ke semasa tahun 60-an sampai tahun 80-an waktu itu isu yang paling utama isu pembangunan khasnya pembangunan luar bandar maka bila datang pilihan rakyat ditanamkan dalam pemikiran rakyat melalui sebaran media kerajaan yang boleh buat pembangunan hanyalah perikatan dan kemudian barisan nasional selain daripada perikatan dan barisan nasional tak boleh buat pembangunan ini kesan psikologi yang menyebabkan rakyat tidak berani untuk mengundi parti lain kecuali di bandar-bandar artinya isu utama ialah pembangunan sehingga sampai ke peringkat hurafat kepercayaan karut iaitu tanpa UMNO takda pembangunan adanya UMNO menyebabkan ada pembangunan without UMNO artinya jalan raya pun takda ini kesan psikologi kemudian selepas itu ditanamkan kepada masyarakat ini barangkali salah DAP sebab DAP salah dia karena dia makin kuat petanding menang petanding menang di pulau pinang petanding 19 menang 19 pelerikan datang petanding 19 menang 25 kemenangan DAP ini salah jadi satu kesalahan padahal mereka mempraktiskan demokrasi demokrasi serah kepada rakyat untuk memilih maka ditakut-takutkan kepada rakyat bahawa DAP akan ambil alif Malaysia ini memberi kesan minda kepada masyarakat bukan senang sebab mereka melihat kemarahan DAP mereka melihat kehebatan mereka dalam panggaman maka disimpulkan oleh kerajaan yang memerintah untuk mempertahankan puasa awas DAP kita cuba akhirnya membuat gabungan dan berjaya meredakan pemikiran itu di bawah pakatan rakyat sebenarnya di bawah pakatan rakyat kita dapat mengelak dua perkara besar yang tertanam dalam pemikiran rakyat selama ini yang pertama hanya BN dan peringkatan saja boleh buat pembangunan didapati bila parti lain memainkan pembangunan lebih hebat dibuat seperti sekarang di Pulau Pinang dan di Selangor artinya kesan psikologi itu semakin kurang kemudian kita bergerak terus kepada hal perkawaman ini kita lawan sampailah ke peringkat orang Melayu menjadi dalam was-was dan lima nak bersama terus dengan BN dengan segala rasuah dan penyelewingan tetapi Melayu dapat dipertahankan sebagai pemimpin ataupun mencuba Pakatan Harapan dengan penuh kebimbangan maka konvensyen kita pada 7 Januari yang lalu membuang pahaman hurapan itu sekali lagi iaitu jika Pakatan Harapan menang kita dengan resmi menyebut bahawa Perdana Menteri kita ialah Tun Mahathir Muhammad dan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Wan Azidah sekaligus kesan psikologi ini sekarang serangan BM selama ini mula dipertikai di kampung-kampung dan lebih hebat lagi Syahridat Jalil yang bercakap begitu hebat dalam Perimpunan Anggung UMNO pilar yang akan datang pilihlah antara dua sama ada Najib Toradang atau Link Kisya sekarang Syahridat Jalil nak letak muka di mana sebab pilih rakan datang pilih antara Dr. Mahathir atau Najib Rasuah dan lebih hebat lagi inilah pertama kali Pakatan Harapan nobatkan wanita sebagai timbalan Perdana Menteri ini perkara besar soal jendera ini perkara besar bila kita nombatkan sebagai timbalan Perdana Menteri tidak ada halangan pada masa akan datang wanita boleh menjadi Perdana Menteri Malaysia oleh itu wanita kena kerja puan wanita semua parti di EP keadilan amanah bersatu kena berkandik tenaga begitu hebat karena kita tahu tenaga rumah kerumah tenaga berkempen semuanya paling hebat ada kepada wanita pengiktirafan itu Pakatan Harapan angkat dan pertama kali pada bulan 4 akan datang timbalan Perdana Menteri Malaysia seorang wanita eh tuan-tuan yakin dia macam tak yakin dan nanti sekalian ada perkara-perkara yang di kalangan terutama middle kelas middle kelas Melayu middle kelas India middle kelas Cina kelas pertengahan mereka nak fikir soal diktator Tun Mahathir ditator dan sebagainya mereka buat tuduhan berbagai-bagai termasuk saya yang tuduh dulu hadirin sekalian untuk kita memastikan perkara-perkara itu tak akan berlaku insyaallah kuasa tidak dibolot oleh Perdana Menteri semata-mata selepas kita ambil alih bulan 4 nanti sebab itulah Perdana Menteri tidak akan memegang Menteri Kewangan orang yang kita nak lantik Perdana Menteri nak lantik AG Ketua Audit Negara Ketua Kulit Negara dan sebagainya mereka naklah dihadapkan kejawatan kuasa selek komiti parlimen dahulu dibicara di situ ini diantara tawaran-tawaran kita yang saya tak pergilah yang secara banyak karena manifesto kita akan bersyarah di seluruh negara tidak lama lagi sekarang pengusahaan kuasa berlaku pengurusi wang NDB Najib Toradha Menteri Keuangan Najib Toradha Perdana Menteri Najib Toradha pengurusi NDB memohon wang daripada Menteri Keuangan Menteri Keuangan kata nanti saya tanya Perdana Menteri maka tiga orang ini bermasyarak pengurusi WNDB memohon keuangan untuk dipinjam Menteri Keuangan kata saya tanya Perdana Menteri dulu Perdana Menteri kata lulus Najib bermasyarak dengan Najib yang menuluskan Najib inilah dia Malaysia tanah air adakah cara seperti ini kita nak kekalkan pelarikan datang mahu ubah atau tidak kenapa kita pilih tun eh tun ni apa lagi dia tak dia berangkat nak naik jek diketif dia naik tak kalau saya mungkin saya naik sekali jek diketif dengan tun saya tunggu tun tidur dia tidur saya cek mata saya buka saya pergi tanah tengok macam ni dia itu gede sebab itu Rosmah tak mau turun barangkali saya teringin nak lalu kakpek merah red kakpek negara luar sambut dan sebagainya tun perlukan ini semua dah 22 tahun gelaran tun dan tun orang UMNO dapat PJK pun pakai jeket bubuk peng tiga itu baru dapat PJK ini dua-dua gelaran tun artinya dari gelaran pun tun Mahathir tak perlu lah artinya kita pilih dia untuk jadi Perdana Menteri supaya Tun Mahathir mempertulkan keadaan yang bincang di Malaysia sekarang lama mana anak merintah 92 tahun bulan 4 ini dah 92 tahun setengah kita doakan supaya umur panjang dan Dr. Isti Hasma walaupun mata dah kurang nampak berjalan pun perlu dituntut polis panggil untuk beri keterangan sampai rapida alis yang datang dengar suara bersuara dia kata kerajaan Malaysia sudah hilang wibawa bila polis pergi interview Tuan Dr. Isti Hasma rupanya Isti Hasma yang tak nampak pun ditakut artinya dari sekalian bola di kaki kita sekarang psikologi rakyat mula berubah mereka nampak isu perkawaman yang dimainkan mula menurun rakyat melihat sekarang isu ekonomi isu untuk menyelamatkan Malaysia menyelamatkan rakyat Malaysia pakatan harapan ambil alih peterajaya dan negeri sembilan saya saya yakin penuh kepada tuan-tuan yang bertugas di sini pemimpin-pemimpin perkataan harapan negeri sembilan lepas umum keputusan pilihan rakyat nanti tuan-tuan akan berjalan balik ke rumah dengan penuh berkaya terima kasih terima kasih Pakman terima kasih selanjutnya seterusnya saya menyemput saya dan ramah tubuh ini saya menyemput yang amat yang hormat Kuan Lin Kuan Ek Ketua Menteri Pulau Pinang untuk menyampaikan rujan banyak siapa silakan beritumpukan ke murung terima kasih saudara dan bersifat jenis Presiden Makatan Harapan dan juga Presiden PKR yang berhormat Darussi Wan Aziza bakal yang amat berhormat timbalan Perdana Menteri Malaysia Wanita pertama dalam sejarah Malaysia Tazri Mukris Bambang Sabu Tato Saifudy Abdullah juga kepada semua pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan Negeri Sembilan daripada Kepak-Kepak Parti Parti DAP PKR Amanah dan juga Bersatu Selamat Tengah hari dan salam Bersih Salam Harapan kepada semua Tadi saya tertarik hati dengan manifesto 10 dasar tumpuan Pakatan Harapan dan saya percaya apabila ia disebarkan Parti lawan tentu akan tanya oh ini janji manis boleh janji langit hitam dan bulan tetapi tak dapat ditunaikan sedangkan kita tahu mereka lah yang olor langit bulan dan bintang bolehkah kita mempiyai program-program yang dijanjikan sama seperti kita janjikan akan hapuskan GST tapi Perdana Menteri cakap kalau hapuskan GST habislah Malaysia kerana GST is good for you dia ingat macam iklan gini stop ingat tak dulu iklan gini stop gini stop is good for you so dia boleh cakap wah GST is good for you siapa cakap saya nak tanya di sini siapa cakap GST baik untuk negara Malaysia siapa tak ada tak mahu cakap ini kerana konvensional Pakatan Harapan kita pergi ke perhimpunan awam orang awam umum kita tanya tiap-tiap kali saya tanya siapa sekolah GST satu bintang satu bintang kat tangan tanya orang TN gering-gering kepala sama juga hanya Najib yang cakap GST is good for you saya ingat baik untuk Najib sahajalah tapi kita jangan kita akan hapuskan dia perlu tanya kalau kita hapuskan GST mana datang 45 bila ringgit nah itulah Tuan Dr. M jawab masa saya jadi pendana negeri ekonomi krisis lagi teruk GST pun tak dilaksanakan kita pun dapat cari wang mengapa perlu GST itulah perbezaan yang jelas diantara Tuan Dr. M dan Najib Tuan Dr. M nak hapuskan GST Najib nak kekalkan GST dan kalau GST kekal iaitu Najib menang maka kita tahu ia akan naik dalam 5 tahun lagi di seluruh dunia mana-mana negara yang laksanakan GST GST ada turun tak 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 dia hanya boleh naik saja tengok Singapura Singapura bila mulakan GST berapa peratus 3% saja Malaysia lagi hebat 6% dia hanya kenakan 3% tapi sekarang sudah naik 7% saya dengar mungkin bulan depan dia ada belanjawan dia boleh belanjawan bulan 2 mungkin dia akan naik kepada 9% so itulah masa depan kita apabila Najib berang GST bakal akan naik lagi oh dia cakap ini GST bagus mana bayar GST tinggi bagusnya dia cakap kalau tak ada 45 bilion daripada GST oh kerajaan akan bankrupt tak boleh bayar break saya nak jawab tuduhan ini tengok pulau pinang tengok selangor ada GST pulau pinang dan selangor ada kenakan GST tak ada sebaliknya di pulau pinang kerajaan negeri bayar GST bagi pihak kita bayar kepada kerajaan persekutuan rakyat pulau pinang tak perlu bayar GST macam kalau ada charge letak kereta ini anda kena bayar GST pulau pinang kerajaan lebih bayar semua pun kita tak ada GST tapi tiap-tiap tahun kita masih belum untung lagi tak ada satu tahun kita rugi bukan macam kerajaan persekutuan di bawah majlis tiap-tiap tahun rugi tak pernah satu tahun untung semua pun ada GST dan tambah lagi dekat pulau pinang semua pun tak ada GST kita boleh bagi sumbangan sumbangan kepada wakil emas dulu 100 tahun ini naik kepada 130 bagi kepada pemandu taksi pemandu bah sekolah 600 ringgit satu tahun bayar kepada anak-anak yang masuk universiti tempatan RM1,000 kita telah bayar RM412,000 dalam 10 tahun semuapun tak ada satu sen atau satu kupang yang diterima daripada GST kita mampu bayar macam mana kita mampu bayar semuapun tak ada GST kerana kita untung tiap-tiap tahun macam mana kita boleh untung tiap-tiap tahun bila kerajaan pusat dapat diwang ini yang kita telah tegaskan selama 10 tahun kalau nak dapat wang mudah saja jangan makan wang kita telah buktikan sepanjang 10 tahun kalau nak lepihan jangan makan wang macam sempoy tak perlu buat lebih-lebih laporan ketua adib negara dia umumkan dia buat laporan ini itu jago-jago UMNO dalam Dewan Undangan Negeri nak cabar dia cabar laporan ketua adib negara menunjukkan bahawa kerajaan negeri hanya baik hanya belanja 55% daripada wang yang diperuntukkan ini menunjukkan kurang cakap mengapa hanya belanja 55% tapi dia tak baca muka surat selusnya dimana dinyatakan projek yang dilaksanakan yang siap dihabiskan oleh kerajaan negeri adalah 99.75% mengapa ada perbezaan siap projek 99.75% tapi belanja wang hanya 55% pertama kerana kita ada tender terbuka tender terbuka kosnya boleh kurang 30% daripada anggaran kedua kita ada perkhidmatan yang lebih cekap kita ada penjubatan itulah sebabnya hampir 100% projek siap tapi belanja 55% wang yang dianggarkan dan kini lah datangnya penjubatan itu membolehkan kita bagi wang sahabat raya itulah sebabnya saya sebut di sini sekiranya Tun boleh jadi Perdana Menteri yang ketujuh Kak Kuan boleh jadi timbalan Perdana Menteri kita bukan sahaja mampu batalkan GST tapi BRIM boleh kekal dan tetap dibayar ada satu sahaja kita akan ubah sikit ini BRIM kita akan bayar tapi kita akan namakannya Bantuan Rakyat Satu Malaysia ini nama tak begitu cantik kerana BRIM datangnya daripada GST GST ini susahkan rakyat tahu dah 45 bilion daripada GST setiap tahun 45 bilion datang dari mana dan mana anda rakyat sekiranya tak kenakan GST 45 bilion boleh putar boleh pusing dalam pasaran rakyat boleh lebih senang tapi 45 bilion disedut oleh Najib itu sebab anda semua tak cukup wang belajar itu sebab ekonomi turun itu sebab semua tahu kehidupan harian latihan lama dia susah itulah dia itulah sebabnya bila kita jadi kerajaan pusat batalkan GST boleh jimatkan 45 bilion untuk rakyat rakyat dapat itu wang alternatif gantiannya itu yang saya sebut tadi kita mampu untuk dapat wang gantian apabila kita amalkan sistem pentadilan yang bersih 200 270 bilion bajet tak payah macam pulau pinak 45% penjimatan 30% pun dah cukup betul tak 30% berapa berapa 81 bilion betul 81 bilion tak cukup cukup lagi ada baki cukup bayar BRIM lagi so apa susah pilih 2M matalkan GST BRIM tetap kekal juga seronok tak macam ni tapi ini yang saya minta satu ini BRIM jangan panggil dia bantuan rakyat satu Malaysia BRIM kira tukar B-R-I-M bantuan rakyat integrity Malaysia inilah dia program-program ini saya sebut mampu untuk kita membiayai ini jangan cakap ini umum-umum kosong ataupun makjenin tak ada ini adalah sesuatu yang ada practicality kita ada pakar-pakar macam saya accountant itu sebab penyataan kewangan semua ni okey tiap-tiap tahun yang paling awal bentangkan penyataan kewangan tidak lain tidak bukan lagi pulang minat 8 hari bulan januari sudah hantar paling awal pulang minat kerana kita tahu uruskan kewangan secara elok secara terus dan yang penting sekali secara bersih itu yang penting bila kita jadi kerajaan besar sama juga sama juga kita akan gunakan sistem yang sama supaya rakyat tidak akan rugi dan semua cadangan ini saya yakin bila jadi kerajaan di negeri sembilan gunakan sistem sama di selangor dan di pulau pinang bukan sahaja kita boleh dapat program-program tambahan ini mungkin ada lebih lagi untuk bagi sebagai semangat untuk rakyat negeri sembilan tak perlu saya kalah-kalah saya pun rasa susah sikit kerana bila saya cakap apa yang kerajaan negeri selangor lakukan apa yang kerajaan negeri pulau pinang lakukan orang di luar negeri hanya dengar sahaja tak ada rasa kerana tak boleh dapat ada juga yang daripada sempadan sembilan dia pun cakap dah ubah pemundi daftar pemundi ke pulau pinang kerana dah dapat sumberan wang daripada kerajaan negeri macam pemandu taksi boleh tak pakai 600 satu tahun dia ubah cakap janganlah kita nak Dato Sri Mugris kembali sebagai Menteri Besar Kedah saya jangan saya jangan ubah tak perlu ubah pemundi 100 hari kemudian kita ubah kerajaan boleh juga itulah dia bukan sahaja tentang hal GST sahaja kita pun nak sebut tentang hal ekonomi macam petrol harga petrol mesti disetabilkan saya nak tanya sama tuan-tuan siapa ada bawa kereta diesel siapa guna kereta diesel boleh angkat tangan tak 1 2 3 ada ada juga mengapa anda beli kereta diesel dia rotex tinggi 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 tak tak mengapa beli kereta diesel mengapa kalau berbanding dengan petrol berbanding dengan petrol lagi tinggi mengapa beli kereta diesel kerana harga diesel murah betul tak sekarang macam mana saya tengok itu harga Ron 95 RM2.31 harga diesel eh bila masalah Ron RM35 RM2.29 betul RM2.29 harga diesel RM2.31 2 cent lebih mahal ini saya 58 tahun tak pernah tengok harga diesel lebih mahal daripada harga petrol ini kali pertama saya tengok harga diesel lagi mahal daripada harga petrol ini sudah terbalik kerana kerajaan pusat sudah jadi gila kemana tak gila yang cakap GST is good for you nak pinjam apa yang Perdana Wintri sebut sebelum ini ini saya pinjam daripada dia kepala otak dia dan petrol harga petrol lagi murah daripada harta diesel ini tak masuk akal kan tak masuk akal itulah sebabnya kita kena ubah kerajaan kesetuan kalau tidak bukan sahaja dia gila kita pun sama-sama gila inilah mesej yang kita kena sampaikan mesej ekonomi itu yang paling asas sekali kerana kalau tak ada dasar ekonomi untuk bantu semua rakyat semua ini tak bermakna mereka mahu kerajaan yang memberikan tatuk kelola baik sampah dikutip sampah dimersihkan infrastruktur diperbaiki kemudahan asas dibekalkan ini hanya boleh dilakukan dengan baik bila kita ada kerajaan bersih bila kita ada sistem yang cekap tengoklah Pulau Pinang ini saya kena sebut contoh terakhir semasa kita jadi kerajaan dengan Pulau Pinang pada tahun 2008 Pulau Pinang dianggap sebagai negeri yang paling kotor di Malaysia sehingga dapat nama baru Pulau Pinang Darul Sampah Pulau Pinang Darul Sampah betul Pulau 2008 Pulau Pinang Darul Sampah tapi sekarang 10 tahun kemudian saya nak maklumkan kepada tuan-tuan pangkuan Pulau Pinang sekarang sudah jadi bersih bukan sahaja sudah jadi di antara yang paling bersih di Malaysia kita dapat surat daripada kementerian perancongan dan keberdayaan mengucapkan takniah dan syabas kepada Pulau Pinang kerana dipilih sebagai bandaraya ASEAN yang bersih tuan-tuan pangkuan sekarang bukan sekadar jadi di antara negeri atau bandaraya yang terbersih di Malaysia sekarang sudah jadi di antara terbersih di ASEAN daripada yang kotor jadi bersih itulah transformasi yang rakyat dendam itulah masa depan yang anak-anak kita mahu sebuah negara yang bersih sebuah negara yang berintegriti sebuah negara yang adil bebas dan jaga sama rakyat bukan kroni kroni dia oh tentu dia akan buat pelbagai tuduhan sebut Dato Sri Mukris tak setia kepada negara oh dia sangat setia dia sangat setia sampai kleptokrasi kita belajar perkataan baru apa itu kleptokrasi oh dia berjaya setia sampai Tuan Dr. Siti Hasma pun kena panggil takkan Tuan Dr. Siti Hasma adalah ancaman kepada negara kalau seorang negarawan 93 tahun boleh jadi ancaman hayu habislah kita semua ni macam mana kita gagal 93 tahun lagi hebat apa ni itu sebab saya cakap kerajaan Peskutuan sudah apa gila yang gila kita kena gantikan kepada yang siumat yang bernas dan yang warna tengok Tengok Dato' Saifuddin pun menyerti kita tak boleh tahan lagi lah tu Tuan Dr. Siti Hasma cakap inilah masanya kalau kita nak tunggu tunggu apa lagi tunggu kita sendiri jadi gila lah jangan jangan ingat isu utama ekonomi isu utama tak terkenala yang baik dan bersih seperti yang kita lakukan di Selangor lakukan di Pulau Pinang itulah harapan rakyat pastikan harapan rakyat dapatlah dinyalakan diteruskan dan diperluaskan boleh tak tadi saya tengok macam ada setengah-setengah yang kudang yakin kita boleh menang bukan sahaja pusat tapi negeri itu saya nak kongsi saya tahu ini sentimen keyakinan bila saya bertanding di Pulau Pinang pada tahun 2008 saya sendiri kurang yakin saya boleh menang kursi saya jangan sebut kerajaan tak terlintas dalam fikiran saya saya boleh jadi kutu menteri tak terlintas bahawa kita boleh jadi kerajaan tetapi bila rakyat bangkit tidak ada satu kuasa pun yang boleh menghalang ke hasrat hasrat rakyat ini macam satu istilah tengok was it rusuk or dokter saya lupa no power on earth no power on earth can stop an idea whose moment has come ingat inilah yang paling asas sekali bukan kita yang lawan barisan nasional rakyat yang lawan barisan nasional itulah selamnya apa yang berlaku 2008 kita boleh pulang lagi di negeri sebenar yakin sekali lagi bersatu selagi kita bersama kita boleh menang boleh tak boleh boleh tak boleh tak boleh barulah semangat sikit so sebelum saya habiskan ucapkan saya saya nak ucapkan selamat tahun baru China juga selamat menyambut dan puasa kepada kawan-kawan yang bergabung hidup dan juga kawan-kawan China dengan harapan bahawa kita ada sesuatu hadiah yang lebih baik lebih cerah dan penuh dengan harapan sekian berkasi terima kasih yang amat berhormat Kota Menteri Pulau Pinang Tuan Lim Tuan-Tuan dan Puan-Puan sekalian kita ucapkan syabas dan taniah pada Kerajaan Pulau Pinang walaupun TV3 suku hari-hari serang setengah jam selanggu pindeng selanggu pindeng betul-betul tapi taniah yang amat berhormat pindeng bertahan memperjuangkan nasib rakyat betul-betul saya nak banya hari ini kursi parlimen dah tahu belum parlimen jangan balik-balik sila lagi kursi parlimen Tuan-Tuan dan Puan-Puan dah tahu hari ini kita tumpuan kita kepada seorang datuk yang kita datangkan khas untuk mengunggungkan kursi-kursi don negeri senilai jadi kursi yang Tuan-Tuan dudukmu jangan mengingat memang kursi ke Tuan-Tuan mengingat kursi kata-kata kursi mudah kursi oke tanpa berlayah masa saya menyebut yang terbahagia Dato' Saif Udeh Alhamdulillah Ketua Tuan-Tuan Pengantar Harapan Malaysia bersyidangan Dapat tugas baru dah sekarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pada 6 hari bulan Januari 2018 pimpinan utama telah membuat ketetapan pengagihan kursi-kursi Parlimen untuk Semenanjung Malaysia bagi kursi-kursi Parlimen di negeri sembilan terdapat 8 terdapat 8 kursi pengagihan yang adalah di kalangan 4 parti 2 bagi setiap parti parti Peribumi bersatu Malaysia Parlimen Kuala Pilah Parlimen Jempol Parti Amanah Negara Parlimen Tampin Parlimen Jelebu DAP Parlimen Seremban Parlimen Rasa Keadilan Parlimen Teluk Kemang Parlimen Rembang Terdapat 36 kursi Dewan Undangan Negeri bagi Negeri Sembilan Dan Kata putus telah dilaksanakan semalam 27 Januari 2018 Dan ditanda tangani oleh wakil-wakil keempat-empat parti yang mendapat mandat dari parti masing-masing dan selaras dengan keputusan Madras Presiden pada 30 Januari yang memberikan kuasa kepada wakil-wakil parti ini untuk menyelesaikan perundingan kursi untuk Negeri Sembilan Dan ini adalah negeri pertama yang diumumkan kursi-kursi untuk Dewan Undangan Negeri Pembahagian kepada empat kursi empat parti Keadilan 12 DAP 11 Amanah 7 Bersatu 6 Kursi-kursi yang dikongsi bersama itu adalah seperti berikut Bagi Keadilan Jeram Padang Sikamat Ampangan Juaseh Pilah Labu Rantau Cuah Linggi Port Dickson Gemas dan Sungai Lui DAP Cenah Cenah Bahau Nilai Lobak Termiang Bukit Kepayang Rahang Mambau Senawang Lukut dan Repah Amanah Amanah Seting Johor Kelawang Lenggeng Paroi Senaling dan Kota Bersatu Bersatu Palung Sri Manati Cembung Gemenceh Pertang dan Bagan Pinang Terima kasih Tepuk Tepuk lagi Sekali Cepuk Lagi Cepuk Masa Soing Keperangan Lenggung Jangan bunyi Yang Kita Rapus Pemain Pusyuk Dah Tahu Balik Ini Buat 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 Jangan Cekat Pastikan Tidak Menang Don Mereka Ini Mertama Tuhan Ini Tidak Tampang Lo Begitu Bagi Tidak Semua Saya Ini Sujian Nasuh Jangan Bagi 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 Kita Ketenan Boleh 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 Dan Setelusnya Tuan-tuan Pembuan Sampai Masanya Kehujung Formation Pada Pagi Saya Dengan Takut Penang Masa Menjemput Datuk Sriwan Azizah Mediwan Ismail Presiden Pakatan Harapan Malaysia Merakad Presiden Parti Kealian Rakyat Reformasi 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 Pakatan 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 Dipersilakan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Assalamuala Syafiran Biai Al-Mussalin Wa Ala Al-Mussalin Al-Mussalin Terakam Baru Bahagian Perkeacara Majlis Balisan Pimpinan Yang Amat Berhormat Saudara Lim Bani Yang Berbahagia Saudara Haji Berhormat Sabu Yang Berhormat Datuk Sri Mukris Mahathir Balisan Kepimpinan Negeri Pulau Pinang Hadirin Hadirat Yang Dibilikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan salam Zahra Kau Wabarakatuh Tahsyihah Wabarakatuh Diberikan Alhamdulillah Alhamdulillah Pada Tengah hari ini Saya Semuanya Berkembira Dan Berkesan hati Bersyukur Kita dapat bersama-sama Dalam Program Pembangshan Pakatan Padapan Negeri Sembilan Pada 28 Januari Tahun 2018 Ini Saya juga Membawa salam Daripada Saudara Anwar Fahim Yang Sekarang ini Memasuki Hari yang 1083 Hari Di dalam Menjadi Tahanan Politik Tetapi Kalau dihitung Sejak muda Sudah Melebihi 10 tahun Beliau dalam Penjara Dalam Hayatnya Sampai sekarang ini Insya Allah Dia akan Dibebaskan Pada Jun 2018 Tahun Ini Insya Allah 8 Hari Bulan Tak lama lagi Saya Kebetulan Beritahu Bahawa Dia Telah Memasuki Penjara Pada kali ini Pada 10 Februari Jadi Dijanggakan 10 Jun Dikeluarkan Tetapi Kenyataan Daripada Pegawai Daripada Penjara Telah Mengatakan 8 Jun Kalau dikirakan Hari Liburan Atau Public holiday Di Malaysia Saya Ucapkan Tahniah Dan Syabas Kepada Pakatan 4 Negeri 9 Bukan Saja Atas Kejayaan Menjajakan Convention Pada Tengah hari ini Tetapi Berjaya Menyelesaikan Pembahagian Kerosi Pakatan Harapan Untuk Kita Memenangi Tengah Raya Umum Yang akan Datang Tahun ini Insya Ini adalah Satu Kejayaan Yang begitu Penting Dan Menunjukkan Kesepakatan Pakatan Harapan Pada Level ini Pada tahap Ini Menunjukkan Dijik 9 Nogori 9 Orang Makan Cili Padi Podeh Podeh Tetapi Dapat Diatasi Untuk Masa Depan Kita Yang Lebih Baik Masa Depan Untuk Generasi Kita Akan Datang Kalau Dipikinkan Apakah Kita Di Selam Bahawa Kita Nak Menjatuhkan Kerajaan Yang Ada Yang Telah Dipilih Melalui Demokrasi Tidak Sama Sekali Kerana Dalam Pembubaran Parlimen Negeri Kerajaan Negeri Bubar Bubar Maksudnya Tidak Tidak Ada Kerajaan Negeri Tidak Ada Kerajaan Persekutuan Itu Pembubaran Apa Maksud Tidak Ada Kerajaan Jadi Ini Dah Masanya Kita Mengasas Masuk Melalui Masuki Pilihan Raya Umum Untuk Kita Menjamin Dan Mencari Dan Membubuhkan Atas Kerajaan Menaikkan Kerajaan Negeri Pada Pilihan Raya Itu Maksudnya Bukan Kita Nak Menjatuhkan Kita Hanya Memberikan Pilihan 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 Untuk Pengundi Rakyat Malaysia Untuk Memilih Kerajaan Yang Mereka Hendak Hendaki Inilah Yang Yang Melaku Bukan Diselahkan Kita Nak Menjatuhkan Memang Kita Tidak Mau Lagi Kerajaan Yang Kerajaan Yang Tidak Amanah Memegang Keraju Kerajaan Untuk Tidak Membela Nasib Bangsa Nasib Rakyat Negara Kita Itu Yang Sebabnya Kita Mahu Masuk Dalam Kelanggaran Ini Mengatasi Perasaan Kita Apakah Kita Tidak Ada Perbedaan Memang Kita Berbeda Memang Ada Perbedaan Antara Kita Semua Tetapi Objektif Kita Adalah Satu Dan Sama Dan Inilah Poin Yang Saya Nak Teruskan Dan Nak Ulangi Apakah Teruknya Kerajaan Sekarang Yang Dipimpin Oleh Perdana Menteri Sekarang Ini Begitu Teruk Sampaikan Bekas Perdana Menteri Yang Dulunya Menyokong Dan Mengangkat Perdana Menteri Sekarang Balik Terbalik Dan Katakan Sudah Tidak Maha Lagi Menyokong Dan Masuk Sama-sama Dengan Takatan Harapan Untuk Menjantungkan Seorang Kelak Ini Ini Menyokong Bahawa Kita Sebagai Rakyat Malaysia Mestilah Membuat Pilihan Yang Betul Untuk Memilih Kerajaan Kita Yang Baru Kerajaan Kita Yang Baik Dan Inilah Kita Rakyat Malaysia Pada Sekarang Ini Kita Akan Menjalani Satu Historic Moment Satu Masa Detik Sejarah Apabila Kerajaan Yang Terlama Begitu 60 tahun Memang Kerajaan Kuasa Sampai Tidak Lagi Mengingati Menghayati Perasaan Detik Jerih Kesusahan Rakyat Di bawah Inilah Sebabnya Kita Gabungkan Menjadikan Pakatan Harapan Memang Tidak Ada Kelainan Memang Tidak Ada Perbedaan Itu Saya Apakah Tidak Ada Saya Ada Perasaan Apakah Keadilan Dan Ramai Tidak Pernah Merasakan Kesalahan Di bawah Pemerintahan Yang Sama Juga Memang Tentu Tetapi Apabila Tunduk Temah Hari Menyedai Kita Sama-sama Nak Menumbangkan Kerajaan Barisan Bawah Najib Terazak Itu Menyukkan Bahawa Kita Mestilah Menerima Bahawa Kita Mestilah Mencarikan Penyelesaian Untuk Kemudian Negara Kita Sekarang Sebab Itulah Kita Menerima Tunduk Terakhir Terakhir Tetapi Saya Juga Mengatakan Kalau Ubah Apa Ini Nak Ubah Perdana Menteri Sahaja Tidak Memberikan Jaminan Tetapi Kita Nak Buatkan Institutional Reform Kita Nak Buatkan Reformasi Ke Atas Semua Institusi Kita Yang Ada Ini Dan Tunduk Terakhir Adalah Orang Yang Paling Layak Kerana Dia Menjadi Perdana Menteri 22 Tahun Dia Tahu Bagaimana Nak Menyajikan Perbaik Menambah Baikan Perbetulan Yang Berlaku Selama Ini Kalau Dia Tidak Merasakan Salah Kalau Dia Tidak Merasakan Bahawa Dia Sepatutnya Datang Pada Umur Dan Usianya Sekarang Ini Ditunjukkan Tidak Adalah Dia Kata Dia Negasi Piala Tetapi Dia Sanggup Bersama Sama Dengan Kami Memang Kami Merasakan Bahawa Kami Juga Dulu Mangsa Ya Tetapi Kita Mestilah Mengatasi Perasaan Saya Mempunyai Perasaan Ahmad Ibrahim Mempunyai Perasaan Mohd Samu Dan Ramai Lagi Marhaim Allah Kita Lahiri Bawa Masa-masa Tetapi Mestilah Mengatasi Apa yang Tidak Hadat Perasaan Sendiri Dan Apa yang Kita Lalui Itu Kerana Kita Melihat Bahawa Masa depan Kita Negara Kita Generasi Kita Lebih Penting Daripada Self Pity Self Interest Self Semua yang Mengatasi Diri Kita Itu Itu Yang Saya Nak Kongsikan Dan Saya Telah Kongsikan Beberapa Kali Dengan Semua Memanglah Datuk Seri Menteri Dan Orang-orang Memang kita Merasakan Ada Memang kita Ada Kelayanan Namun Kita Manusia Kita Mesti Mencatasi Dignity Of Man Dignity Of Human Untuk Kita Melihat Masa depan Kebaikan Yang Lebih Baik Dan Apa Yang Kita Lalu Selalu Saya Nak Kongsi Pada Dapatan Sebeg Alhamdulillah Memanglah Fakatan Harapan Hari ini Membahayakan Kursi Semua Dalam Satu Seti Juga Memiliki Petunjuk Yang Kursi Meletakkan Negeri Sembilan Di Tanggal Kedua Selepas Kedah Dalam Negeri Pakatan Harapan Yang Akan Berjaya Menumbangkan Anggur Pada Pianu Yang Yang Agar Jadi Kita Masa Untuk Kita Pikirkan Yang Lampau Masa Sekarang Untuk Masa Depan Masa Sekarang Untuk Kita Memperbetulkan Memperkuatkan Memperkuatkan Memperdukani Masalah Masalah Yang Kena Ini Dan Kita Bawa Kebenaran Besar Apa Yang Kita Lagu Kita Lakukan Adalah Kesenggambungan Yang Terutamal Kita Selalu Bersama Bisi Kita Inginan Kita Negara Kita Bagaimana Negara Kita Kita Bagaimana Kita Melihat Yang Amat Hormat Tuan Menteri Beratakan Itu Ada Ada Sudah Ada Example Contoh Selangor Dan Juga Pelabinah Apakah Kalau Pakatan Harapan Menganggir Orang Melayu Sensara Akan Terbiar Hampir Orang Melayu Kalau Amor Tak Tak Apakah Benar Amor Yang Menanggir Deraju Perasa Dari Dulu Sampai Sekarang Apa Jadi Pada Selda Apa Jadi Pada Marah Apakah Itu Tidak Menjadi Satu Perkata Satu Yang Menjukkan Inikah Apa Yang Anda Boleh Buat Perilah Peluang Untuk Pakan Harapan Di Bawah Dabungan Yang Ada Pada Kita Hari Untuk Kita Melangkan Melakar Cejak Baru Dan Harapan Baru Untuk Malaysia Tuan Tuan Sampai Kehujung Masa Budah Hampir Kehujung Untuk Kita Bersama-sama Dalam Convention Kita Mestilah Melihat Bahawa Kita Memahukan Satu Membentukan Masyarakat Madan Civilized Society Masyarakat Yang Berdikari Demokratik Menyanjung Tinggi Nilai Undang-Undang Penuh Santun Penuh Santun Hormat Menghormati Menghargai Perbezaan Memiliki Perabadan Yang tinggi Mengangkat Kesaksamaan Dan Keterusan Rok Awam Yang Bebas Kedawasan Undang-Undang Keadilan Sosial Dan Partisipasi Sosial Kenapa Kita Keteng Kerana Kita Melihat Apa Yang Berlaku Saya Kenal Tuan Dr. Setia Masa itu Datuk Seri Mukris Memang Kecil Lagi Saya Besar Di Sekolah Al-Ustah Masa itu Tuan Dr. Mahathir Masa Dikenal Diklal Dr. Mahathir Ada Klinik Yang Besar Di Al-Ustah Maha Klinik Kalau Tidak Ada Ke Ruang Pergilah Kepada Maha Klinik Tuan Dr. Mahathir Akan Memberikan Rawatan Saya Kenal Sedang Lama Dia Mendapat Ton Kelaran Yang Paling Tinggi Bukan Tuan Dr. Mahathir Istrinya Tuan Dr. Setia Yang Menyumbang Bakti Apakah Tidak Ada Suara Apakah Kesalahan Tuan Dr. Setia Asma Nak Dipanggil Nak Disoal Siasat Kenapa Berapa Banyak Demonstration Berapa Banyak Batu Batu Yang Dipanggil Apa Yang Terusangkan Yang Tuan Dr. Setia Asma Ini Menunjukkan Bahawa Betapa Teruknya Betapa Jatuhnya Yang Kebanyakan Kalau Tidak Itu Memberikan Satu Satu Yang Menjidarkan Membuka Mata Kita Bahawa Kita Perlu Membuat Sesuatu Sebagai Rakyat Bersia Menggunakan Hak Kita Mengundi Ini Terutama Di Miga Sembilan Ubah Tukarlah Kepada Yang Baik Dan Insya Allah Memberikan Kita Satu Peluang Memperbaiki Keadaan Untuk Masa Dapat Kita Dan Anak Kecu Kita Bersama Perjuangan Ini Bukanlah Semata-mata Merebut Kekuasaan Bukan Jawatan Kalau Jawatan Tutup Kemudian Dah Lama Dan Saya Bersama Yang Bermat Saya Bersama 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 Anwar Di Malam Kekuasaan Dulu Disantap Dengan Orang-orang Yang Kenamaan Saya Bersama Menjadi Isi Seorang Batuan Tunggulah Perluan Penjara Bukan Penebutan Kuasa Bukan Kerana Jawatan Tetapi Kerana Perasaan Dan Kepercayaan Kita Mampu Mengubah Negara Kita Ini Untuk Sesuatu Bagi Negara Yang Baik Di Hormati Inilah Tanah Tepah Danah Inilah Malaysia Tanah Air Lebih Baik Lebih Dikenali Dan Lebih Dihormati Jadi Marilah Kita Semua Perjuangan Ini adalah Demi Menegakkan Kehadiran Membawa Perubahan Mensejahteraan Mensejahteraan Dan Memesejahterakan Kakyat Emosi Memang Besar Jadi Pada 2018 Ini Di 2014 Ini Kita Pastikan Segala harapan Kita ini Menjadi Kenyakan Ismail Jadi Jadi kita Pada Akhir Kalau Saya Nak Katakan Ini adalah Satu Teklain Kita Semua Bersatu Bertekad Bersatu Kita Bertekad Semarakkan Semangat Demokrati Penuh Amanah Sekarang Kita Semangat 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 Akhir Kalah Kita Semangat 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 Semenangat